Terus dia pindahin itu pisau Dia gigit Pake mulutnya dia Terus dia ngerangkak cepet nih Jalan ke arah marhan Pas udah deket dia ambil pisau yang dia gigit itu Dia todong ke arah marhan Dia bilang mati Dan seperti biasa selalu diberikan pelindungan Di segala marah bahaya di dunia ini Oke Masuk ke part 8 Dari cerita yang bener-bener panjang ini Cerita yang ditulis oleh MWV Mystic Apalagi kalo bukan Surau Jadi kalo kita liat di part sebelumnya Kita tau nih marhan Dia itu di jebak Sama Datu Akkayo yang katanya Pengen sholat Tahajud bareng Tapi bukan sekedar sholat tahajud nih Yang mereka lakuin Mereka ini sholat Menyembah Makhluk Mengerikan Berlengan panjang Yang masih jadi pertanyaan adalah Kenapa kok si Salma ini ya Salma ini masih Kayak nurut-nurut aja gitu loh Padahal dia tau nih Bapaknya ini gak bener Apa Salma ini udah Pasrah aja karena itu bapaknya Atau gimana Penasaran kan? Tonton video ini terus Udah kita gak usah lama-lama lagi udah siap Mode horror Aktau Sebentar lagi Sebentar lagi dia akan melakukan itu Dan kita akan bersama lagi Risma Balik lagi ke kondisi marhan Yang ada di surau itu Sekarang Wah Salma lagi cium-ciumin tuh Si marhan Sampai-sampai marhan ini gak bisa gerak sama sekali Awalnya marhan ini berusaha buat nolakan Jangan Salma Jangan Tapi makin lama Marhan malah makin keenakan Terus Si marhan ini bilang dalam hati dia Lagipula Ini Salma yang mulai Bukan saya yang maksa Dan juga Datuk Kayu sudah ngizinin Kayaknya gak masalah Gak akan benda-bedanya Nanti Saya juga akan menikah sama Salma Udah gila ini marhan bro Dia udah tau nih Datuk Kayu gak bener Salma juga gak bener Tapi dia masih Coba buat mikir positif Masih sama impian dia tuh Mau nikah sama Salma Disitu dia mikir lagi dalam hati kan Sekali aja deh Sekali Nanti saya bakal tobat Habis itu kita bakal nikah Dan kita hapus semua nih dosanya Mulailah si marhan nih Ikut menikmati kan Dia peluk tuh pinggangnya Salma Jantungnya udah deg-degan sebenernya Disitu takutnya Salma ini nolak Tapi Bener aja Gak ada perlawanan dari Salma Cuma Pas marhan ini lagi siap-siap Buat ngelakuin hal Yang lebih jauh lagi Tiba-tiba Marhan ini ngerasa kayak Kayak kecekek Matanya dia yang hampir Merem nih Langsung kebuka gitu Badannya kaku lagi Dan semua nafsu yang udah Mau sampe puncaknya nih Tiba-tiba berhenti Karena ternyata Ada sesuatu nih Di belakangnya Salma Yang ngebuat Birahinya si marhan ini Ilang gitu aja Allahuakbar 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 Datuk kayu Azan Sore itu Di Surau Nurul Falah Cuma gak kayak kemarin Azan maghrib itu Gak warga sambut Dan gak bikin mereka itu dateng ke Surau Karena ya jujur aja Warga-warga Gak bisa ngelupain Kejadian waktu maghrib kemarin Mereka mending diem tuh Di rumah masing-masing Tiga hari lamanya Mereka pendem rasa takut itu Dalam-dalam Dan gak ada yang berani Ngelakuin apa-apa Atas kejadian itu Jadi sekarang Warga Desa Limau Barah itu Setiap kali ada Kumanang Azan Mereka cuma diem Gak pernah lagi dateng ke Surau itu Cuma Di tengah-tengah kondisi kayak gitu Pak Darwis nih Dia ngumpulin beberapa warga Buat ngegrebek Si Datuk Kayu ini Yang dianggap udah Ngelakuin sesuatu Pas sholat maghrib berjamah Beberapa hari yang lalu Masalahnya Abis sholat maghrib itu Dan terjadi insiden itu Ibunya Pak Darwis ini Atau si nenek Umi Itu mimpi Mimpi aneh Dan hampir setiap hari itu Jadi halu gitu loh Awalnya Pak Darwis ini ngumpulin Banyak warga tuh Dari kalangan laki-laki Sampai yang tua Digerakin sama dia disitu Pak Darwis coba buat Ngyakinin mereka Kalau ada Sesuatu yang kejadian nih Dan sesuatu itu gak bisa Dibiarin terus-terusan Pak Darwis pimpin itu kelompok Karena bisa dibilang ya Cuma dia nih Yang punya nyali gitu loh Punya keberanian Sebenernya warga-warga lain Itu masih trauma Sama apa yang Mereka lihat kemarin Dan Mereka-mereka juga Itu ngalamin mimpi aneh Setiap malam Salah satu warga Nanya ke Pak Darwis Dar Ini Gak apa-apa Apa yang kamu takutkan Ini sudah gak beres Kira-kira apa kegunaan Surau itu sebenarnya Dan kenapa Cuma datuk kayu Yang tidak kenapa-napa Dari kejadian kemarin Tapi Dar Di mimpi saya tadi malam Ada orang hitam besar Yang melarang saya Untuk melakukan hal yang buruk-buruk Ke surau itu Sama Saya juga begitu Itu karena kalian trauma Makanya kalian sampai terbawa mimpi Intinya sekarang Kita minta pertanggung jawaban datuk Apa yang sebenarnya terjadi Dan Apa yang keluar Dari tempat imam malam itu Yaudah kan Pemuda yang lain cuma Pada yang ngangguk-ngangguk disitu Setelah Pak Darwis ini ngejelasin Kondisi Tapi Sekeras apapun Pak Darwis Ngeyakinin para warga Pada akhirnya Ngisahin cuma beberapa orang nih Yang tetap ngikutin Arahannya Pak Darwis Habis itu Pak Darwis bareng-bareng nih Sama yang lain Jalan ke arah surau Setelah Beberapa saat Datuk kayu Selesai ngebandangin azan maghrib Nah Pas mereka sampai Datuk Sekarang lagi duduk nih Di bagian tengah surau Keliatannya Lagi zikir Pak Darwis sama yang lain Masuk dari teras tuh Ngucapin salam Assalamualaikum Dijawab sama Datuk kayu Waalaikumsalam Nah disini Pak Darwis gak langsung ngegas ya Dia ini nanya baik-baik Tuh Maaf Ada yang mau saya tanyakan Jawab sama Datuk kayu kan Iya ada apa Darwis Langsung aja Pak Darwis ngomong Sepulang sholat maghrib Banyak warga yang sakit pak Dan kita semua ngeliat Ada sesuatu di tempat imam Apa yang sebenarnya terjadi waktu itu Begitukah Saya juga gak tau Saya kira Kalian cepat bubar karena ingin jajan di luar Atau ada urusan Bukan pak Kami segera keluar Karena ada sosok hitam besar Yang muncul dari depan bapak Dan semalam Sosok itu datang lagi Ke mimpi warga-warga lain Saya Gak liat apa-apa Mungkin Imajinasi kalian saja Pak Jangan seakan-akan gak tau begitu Orang-orang di kampung ini Sekarang mendadak sakit Ada yang muntah Dan mereka semua Dapet mimpi Tentang sosok yang sama Saya yakin Ini ada hubungannya Sama surau ini Itu cuma imajinasi saja Jangan sangkut pautkan semua hal Warga-warga yang ada di belakang yang narik Pak Darwis tadi Itu tiba-tiba Lehernya kayak kecekik Pada megang leher masing-masing tuh Mata udah pada merah Udah pada ngeluarin air mata Nah Pak Darwis bingung dong Ini kalian pada kenapa? Tapi mereka gak bisa jawab Mereka itu pada kayak Sama kayak marhan Mereka sama sekali Gak bisa ngeluarin kalimat Apa-apa dari mulut mereka Nah ngeliat itu Datuk Kayo juga cuma diem Cuma ngeliatin aja tuh Pak Darwis sama temen-temennya Batuk-batuk kayak orang kecekek disitu Sontak Darwis ngeliat balik tuh Ke arah Datuk Kayo Dia ngeliat Datuk ini kayak Sama sekali gak punya empati gitu Dia gak gerak sama sekali Buat nolongin warga Yaudah Gak pake ngomong apa-apa lagi Pak Darwis sama temen-temen yang lain Cabut dari Surau itu Sementara si Datuk Kayo ini Balik Ngadep ke arah Qiblat Ngelanjutin zikirnya Di perjalanan cabut dari Surau itu Temen-temennya Pak Darwis ini Masih aja terus tuh Batuk-batuk Sampai-sampai dada mereka sesek Muka mereka sekarang berubah jadi biru Saking susahnya nafas Pak Darwis yang udah panik Bingung dia kan Ini kalian kenapa sebenernya kan Tapi Ya warga-warga gak ada yang bisa jawab Singkat cerita Sampai akhirnya mereka tiba lagi nih Di rumahnya Pak Darwis Dan salah satu temennya itu Cuma geleng-geleng aja Sambil megang leher mereka sendiri Mereka minta minum tuh kan Kayak Pake isyarat Minta tolong ambilin minum Pas minuman dateng Wah langsung minum tuh Kayak orang yang aus Gak minum berhari-hari Kalap minumnya Nah setelah minum itu Pelan-pelan Nafas mereka mulai balik lagi normal nih Dan leher mereka udah Gak sesakit tadi Pak Darwis tungguin tuh Sampai salah satu dari mereka Cerita Apa yang sebenarnya Mereka alami dan rasain Nah sampai akhirnya Salah satu warga itu bilang Gak Kita gak bisa balik lagi Ke Surau itu Pak Darwis bingung dong Kenapa emang Jadi warga itu bilang Tadinya dia mau ikut ngomong nih Mau ikut ngasih pendapat Cuma tiba-tiba Itu sosok hitam Yang waktu itu muncul Di tempat imam Itu keluar lagi Dan disaat itulah Tenggorokan Mereka-mereka ini Mendadak berasa perih Kayak ada duri Nah Pak Darwis disitu Makin yakin Kalau ini Surau Ada apa-apanya Dan dia ngajak Warga-warga itu Buat Cari tau Apa sih yang sebenarnya terjadi Di Surau itu Cari tau Apa yang sebenarnya Disembunyiin Sama Datuk Kayu Tapi Salah satu pemuda Warga disitu Gak mau Dia bilang Lebih baik Saya di rumah Daripada mesti Ngedatengin Surau itu lagi Bahaya Bisa celaka Dan setelah pemuda itu ngomong Warga-warga yang lain Juga ikut terpengaruh tuh Dan satu persatu mereka Menolak Untuk ikut ajakannya Pak Darwis Sampai nyisain Satu Temennya Pak Darwis Namanya Oji Dia tetap duduk tuh Di sampingnya Pak Darwis Pak Oji ini bilang Saya coba bantu kamu Dar Nah miyar Yang waktu itu Emang juga ada di rumah Ngedeket nih Ke Pak Darwis Yang ditinggal sendiri tuh Di ruang tengah Cuma berdua doang tuh Masih Oji Nah Mbak miyar ini nanya Kenapa Dar Gitu kan Tapi Pak Darwis bilang Gak kok Gak kenapa-napa kak Sebenarnya Mbak miyar ini agak Agak Penasaran gitu Sama apa yang udah terjadi Tapi dia gak Lanjut nanya lagi Dia terus balik nih Masuk dalam kamar Nah Disitu Pak Darwis sempet ragu nih Buat ngelanjutin rencananya Karena cuma berdua doang Mbak Oji Udah gak ada lagi Pemuda lain yang bisa diajak Soalnya Mereka-mereka yang baru aja keluar Dari rumah itu Ninggalin dia Itu adalah orang-orang Yang tersisa Yang emang mau Ngikut sama rencananya Pak Darwis Awalnya Tapi setelah Kejadian tercekek tadi Mereka semua aja Cabut Selain itu Pak Darwis ini juga ngeliat Muka khawatir si Oji Disitu Pak Darwis bilang Kita lanjutin besok Kamu udah capek kan Ji Iya Dar Kamu mikir Seperti apa yang saya pikir kan Surau itu Sepertinya bukan Digunakan untuk menyembah Allah Gimana menurut kamu Iya Menurut saya Surau itu Ji Nah disitu Kejadian lagi yang sama Pak Oji ini Kecekek Mukanya langsung merah tuh Kayak tadi Kayak kecekek kayak tadi Darwis coba buat pegangin tuh si Pak Oji Sampai akhirnya Pak Oji ini buka mulut Kayak yang memuntahin sesuatu Dari dalam mulutnya Sesuatu yang gede Tapi Gak ada apa-apa yang keluar Kecuali suara nafas yang Susah Dan Kata-kata yang Pak Darwis gak bisa paham Karena terputus-putus Habis itu Tiba-tiba Pak Oji ini lari Masih dalam keadaan mulut yang terbuka Pas beberapa langkah Di depan rumahnya Pak Darwis Pak Oji muntah Dan muntahnya ini Muntah darah Jatuh tuh Geletak dia di tanah Nah Pak Darwis langsung pegangin si Oji tuh Supaya posisi kepalanya itu Bisa nyandir ke pahanya Pak Darwis Disitu Pak Oji Terus tuh batuk-batuk Gak bisa ngomong sama sekali Setiap kali mau ngomong Itu selalu malah ngeluarin darah Pak Darwis udah bingung setengah mati disitu Terus dia minta tolong nih Ke orang-orang Yang satu demi satu keluar nih Dari rumah mereka masing-masing Karena ngedenger suara berisik Cuma Ngeliat banyak darah yang keluar Dari mulutnya Pak Oji Warga-warga itu pada takut Gak ada yang berani ngedeket Bahkan beberapa diantara mereka Ngira kalau Pak Darwis ini Ngelakuin sesuatu yang Keji ke Pak Oji Disitu Pak Darwis udah nangis-nangis Karena gak tau apa yang mesti dilakuin Ke Pak Oji ini Sementara darah itu terus ngalir Dari mulutnya Pak Oji Tapi tetep Gak ada warga yang berani Bantu disitu Mereka cuma ngeliatin aja Gak ada yang berani ngedeket Sampai akhirnya Pak Oji ini bilang Dar Jangan Jangan katakan sesuatu yang buruk Tentang surau itu Ji Udah Ji Diam dulu Darah di mulutmu itu Ji Dia tau Dar Dia tau Jangan bilang apapun Tentang surau itu Balik lagi Oji nyemburin darah Dari mulutnya Sampai-sampai darah itu Muncrat Kena bajunya Pak Darwis Pelan-pelan Pak Oji ini Badannya makin berat Makin berat tuh Pak Darwis pegang Sampai akhirnya Dia gak bernafas lagi Pak Oji meninggal dunia disitu Kalimat terakhir Oji Terekam Di kepala warga-warga yang lagi nyaksiin Dan dari situlah Warga-warga Bukan cuma gak mau lagi dateng ke surau itu Tapi mereka Gak ada yang mau Ngomongin lagi surau itu Mereka yang gak mau berakhir kayak Pak Oji Mereka juga gak akan nyoba ngusik Atau ngomongin yang aneh-aneh tentang surau itu Kematian Pak Oji Membuat warga-warga itu pada Ngundurin diri Dari hal-hal yang berkaitan Sama surau itu Tapi Itu gak berlaku Buat dua orang Yaitu Pak Darwis Sama Datu Akkayo Datu Akkayo Masih pake itu surau Sebagaimana mestinya Masih aktivitas kayak biasa Ibadah di surau itu Dia kumandangin tuh Azan Ikomah Setiap hari Terutama Di sholat-sholat Malem tuh Kayak sholat maghrib Atau isya Di sisi lain Pak Darwis Masih belum terima Sama apa yang udah terjadi ke Warga-warga kampung Dan Ke Pak Oji Dia terus tuh coba Ngumpulin bukti Supaya bisa nangkep Basah Kelakuannya Datuk Kayo Atau Seseorang yang menurut Pak Darwis ini Bertanggung jawab Atas apa yang udah terjadi di Desa Limobare itu Sekarang ini Pak Darwis mesti Ngerjain semuanya sendiri Karena ya Gak ada satupun orang yang mau ikut Mereka lebih milih buat ngejaga Keselamatan diri mereka masing-masing Dan karena hal ini juga lah Gak ada satupun warga yang berani Nyeritain pengalaman di Surau Nurul Fala itu Ke orang-orang di luar Desa Limobare Tapi Meski Pak Darwis udah Coba buat nih Mantau Gerak-geriknya Datuk Kayo Selama beberapa waktu Dia tetep gak bisa nemuin Bukti apa-apa disitu Karena Datuk Kayo ini Kelihatan kayak lagi Ngelakuin Aktivitas di Surau Kayak biasa Dia dateng ke Surau Azan, Komat, Sholat Terus pulang Gak ada gerak-gerik aneh Yang bisa dijadiin bukti Sampai akhirnya Waktu itu abis isyap Pak Darwis ngeliat Datuk Kayo ini Masih diem duduk Di dalam Surau Walaupun waktu itu Udah nunjukin jam 1 dini hari Yang terakhir Darwis lihat Di dalam Datuk Kayo itu duduk Sambil Merem Nah Tiba-tiba Si Datuk ini berdiri Dia matiin lampu Dan itu ngebuat Pak Darwis Gak tau nih Apa lagi yang terjadi Di dalam Surau Nah setelah matiin Itu lampu Datuk Kayo balik tuh Ke posisi awal Dia duduk sila Di depan sejarah imam Dan mulai ngebuka lagi tuh Buku hitam kecil Yang dari Si Dukun Labai Waktu itu Dia baca sesuatu Dari buku itu Gak tau apa Dan gak lama Dia sujud nih Tiga kali Habis itu Pelan-pelan Dia buka mata Set Dan di depan dia Sekarang udah ada bayangan Yang sedikit demi sedikit Mulai ngebentuk tuh Ada matanya Ada hidungnya Ada mulutnya Sampai ke bentuk Muka Mendiang istrinya Disitu Muka Risma Mendiang istrinya Datuk itu Kelihatan kosong Gak ada ekspresi apa-apa Cuma dia mematung Di dalam gelapnya Surau itu Tapi Walaupun cuma Kemunculan Istrinya yang semua Sebatas itu Itu ngebuat Datuk Kayo Seneng Habis itu Datuk Kayo Kibas-kibasin tuh Sejadah Yang dia bawa dari rumah Terus dia taruh nih Di samping dia Ibarat kan mau Posisi makmum gitu ya Nah sejadah itu Sengaja dia bawa Supaya nanti Bisa sholat Sama Risma Nah salah satu batasan Sebelum dia ngelakuin Syarat kedua Pemanggilan si Risma Yaitu Risma gak bisa Gerak keluar Dari tempat Pemanggilan dia Karena itulah Datuk Kayo ini Selalu ada di surau Buat ngerasain Kehadiran sama Kemunculan Mendiang Istri tercintanya itu Ya meskipun cuma Buat ngobrol Atau sholat Mereka berdua itu Ibarat kan masih hidup Bareng-bareng kayak dulu Disitu Datuk Kayo ajak nih Sosok yang menyerupai Risma ini ngomong Risma Kamu cantik Kayak biasanya sayang Abang gak sabar Ingin ketemu sama kamu lagi Abang Abang pembohong Bohong? Kapan abang Kapan abang bohong Sama kamu? Kata abang Abang rindu sama aku Tapi abang masih Biarin aku sendirian Disini Abang tinggalin aku Disini Abang pembohong Bukan begitu Tapi abang Sudah coba Mengundang orang Agar sholat Disini lagi Agar ada orang sholat Yang bisa abang Jadikan sebagai syarat Tapi Belum ada lagi Orang yang keserau ini Lagi Kamu ingin aku mati Sekali lagi bang Tidak sayang Kamu ingin aku mati Sekali lagi bang Tidak sayang Tidak Kita tidak boleh Terpisah lagi Maka lakukanlah Syarat kedua yang sudah kau janjikan itu Kau lakukan itu sendiri Untukku bang Wah itu sosok Yang menyuruh parisma Udah ngebentak-bentak tuh Ke si datuk kayu Dan setelah ngomong kayak gitu Dia hilang tuh Jadi asep Datuk disitu diem Sambil kayak dilema Sedikit iman Yang ada Di dalam Dirinya datuk kayu ini Bilang Kalau dia harus berusaha Ngehindarin dosa besar itu Yang harus dia perbuat Kalau pengen Ngembalain Risma Hidup lagi Dia gak bisa ngelakuin itu sendiri Makanya Dia lebih milih Buat ngorbanin orang lain Buat ngelakuin Dosa besar itu Karena itulah Dia terus Tukumandangin Azan sama Iqomah Ngarep Kalau nanti ada Satu penduduk desa Yang soleh Yang bakal balik Sholat lagi di surau Biar bisa ngelakuin Dosa besar apa aja Walaupun ya Dia sendiri belum tau nih Dosa macam apa Yang dia bisa lakuin disini Tapi Syarat pertama Beberapa waktu lalu Udah cukup Ngebuat orang-orang trauma Dan Gak mau Balik lagi ke surau itu Azan-azan yang Iqomandangin itu Sia-sia Datuk kayu Berminggu-minggu tuh Cuma sholat sendirian Sampai dalam hati Dia bilang Masa sih Harus saya sendiri yang ngelakuin Antara takut Sama rindu nih Dia bimbang Dia takut Mau ngelakuin dosa besar itu Tapi dia juga tau Dia gak akan bisa nahan Lebih lama Kalau Risma Gak ada Di samping dia Nah Pas lagi mikir kayak gitu Tiba-tiba Buku kecil warna hitam Yang dikasih Sama labai Itu buku Halamannya Kebuka sendiri Seakan-akan ngasih petunjuk nih Soal apa yang mesti dia lakuin Sampai akhirnya Itu halaman berhenti Di halamannya nunjukin gambar Manusia Laki-laki Sama perempuan lagi Enak-enak gitu ya Di depan Makhluk hitam Yang senyum Sambil megang pisau Disitu Nah disitulah Datuk kayu dapet pencerahan nih Dapet Apa ya Harapan lah Sementara di luar Pak Darwis Yang dari tadi ngumpet tuh Di balik pohon Terus tuh Ngawasin gerak-gerik Mencurigakan si datuk kayu ini Dia tadinya yakin Kalau datuk kayu ini Ngelakuin sebuah praktik Entahlah apa di dalam Tapi Karena si datuk kayu ini Matiin semua lampu surau Dia jadi gak bener-bener tau nih Apa yang terjadi di dalam Dia cuma bisa nunggu Sampai datuk kayu ini keluar Baru setelah itu Pak Darwis ini bisa ngecek sendiri ke dalam Dan bener aja Beberapa waktu kemudian Datuk kayu ini keluar Mukanya murung tuh Jalan dia ninggalin surau Mungkin Saking Apa ya Murungnya gitu ya Dia lupa nih Ngonci surau Setelah datuk kayu Agak menjauh dari surau itu Barulah pak Darwis nih Masuk ke dalam Ngedeket dan meriksa Apa yang udah dilakui di dalam Tapi Disitu Pak Darwis sama sekali gak nemuin Sesuatu yang janggal Atau Sisa-sisa dari praktik Yang dilakukan oleh datuk kayu Sementara di rumah Datuk kayu ini Terus aja Mandangin foto keluarga kecilnya tuh Yang dipajang di Tembok Ngeliat senyum Mendiang istrinya gitu ya Itu ngebuat dia makin kangen Dia dilema nih kan Nanya ke diri sendiri Apa mesti Aku berzina disana mah Tapi sama siapa Dan gimana caranya Karena Ya dia gak mungkin Apa Berzina sama perempuan lain Sedangkan Satu-satunya perempuan Yang dia cintain Eh cuma Cuma Datuk kayu terus tutup tuh Buku hitam Dan gak pake Ngomong apa-apa lagi Dia jalan balik tuh Ke kamar Dan kayak malam-malam sebelumnya Datuk kayu ini selalu Nyisain spot kosong Di samping tempat dia tidur Lengkap sama Bantal dan guling Yang disusun rapi Seakan-akan Risma ada disana Dia liatin Itu kan Kasur yang kosong itu Ngebayangin ya itu Risma Istrinya Ngeliatin dia balik Sambil meluk Bantal guling Terus Nanya Kayak biasa Apakah suaminya itu Sayang sama dia atau enggak Pokoknya Gila Ini datuk kayu Bener Dia ngomong sendiri tuh Udah sama bantal guling Sampai akhirnya Pelan-pelan Datuk kayu ini mulai Merem Merem Dan masuk ke alam Bawah sadar Tapi Waktu itu dia Belum bener-bener pulis Tidurnya Sampai tiba-tiba Nggak lama kemudian Ada sesuatu nih Yang tiduran di Sampingnya datuk Sontak Datuk kayu bangun kan Dia buka matanya nih Pelan-pelan set Tapi nggak dibuka lebar Sama dia Dia buka dikit-dikit Dan dia ngeliat sesuatu nih Yang lagi ngerangkak Naik ke atas kasur Dan tiduran di depan dia sekarang Dari baunya Datuk kayu kenal Siapa lagi Kalau bukan Risma Dia ajak ngomong tuh Si Risma Risma Sayang Abang Aku rindu sama abang Aku mau ketemu lagi sama abang Pagi nanti Temui aku di terasurau ya bang Abang Abang nggak perlu berbuat dosa untuk Mengembalikan kamu ma Kita lakukan itu bersama-sama bang Abis ngomong kayak gitu Sosok itu hilang Dan nggak terasa Wah Badan udah keringetan semua tuh Malam itu Datuk kayu duduk sambil nyender Di ujung kasur Nggak tahu nih Berusaha buat mencerna Apa yang Risma omongin barusan Tentang Melakukannya Berdua Tapi Itu kayak ngasih datuk alasan Buat ngelakuin Hal tersebut Oh datuk Setelah itu Datuk kayu nggak bisa tidur lagi Dia terus aja tuh Melek Sambil berandai-andai Sampai akhirnya Waktu Subuh Tiba Dia pergi nih Ke surau kan Karena udah waktu subuh Di kondisi jalan Sama langit Yang masih gelap Gulita Masuk lagi ke dalam surau itu Datuk bilang Kamu harus tahu Risma Sejak awal Tidak ada yang lebih aku cintai Selain kamu Dar Bangun Udah pagi ini Nanti aja kak Masih ngantuk Kamu ini Ya sudah Kakak ke sawah dulu ya Ada banyak burung pagi ini Titip si Reza Kalau nanti dia sudah bangun Di desa Limobare Waktu itu udah masuk Awal musim panen padi Padi-padi yang udah berubah Jadi kuning Harus mereka jaga tuh Dari gempuran hama Burung pipit Yang seringkali Makanin bulir-bulir padi Disitu Nah warga-warga desa itu Biasanya bakal Mangarok Artinya itu adalah Ngusir itu burung-burung Pas pagi sama sore Pakai alat-alat sederhana Kayak pake kaleng-kaleng Atau teriakin itu burung Nah sawah milik Keluarga besar Nenek Umi Yang mereka manfaatin Secara turun-temurun Itu lokasinya Ada di Bagian belakang kampung Dan satu-satunya Akses buat kesana Yaitu Ngelewatin jalan setapak Di depan Surau Nurul Falah Pagi itu Pas miar Ngelewatin Surau Desa Limobare Itu masih sepi Belum banyak orang Yang mulai aktivitas Karena hari itu ya Hari Minggu Hari dimana Orang-orang istirahat Mereka bisa bangun Lebih siang Dari biasanya Awalnya Perjalanan miar ini Gak ada masalah Biasa-biasa aja Dan dia ini juga Bukan perempuan yang takutan Buat sekedar jalan Ngelewatin hutan-hutan kecil Yang misain pemukiman Sama area sawah Sendirian Itu bukan masalah Sampai Tiba-tiba Miar gak sadar nih Dia nginjek Kotoran anjing Yang ada di jalur setapak itu Miar Yang ngerasa jijik Gak lama langsung nyari dong Sumber air paling deket Dan Satu-satunya sumber air paling deket Ya di surau Tempat wudunya Nah disitu Miar sebenernya ragu nih Ya Apalagi mengingat Kejadian yang udah terjadi Di surau itu kan Tapi Ya menurut dia Ini cuma bersihin kaki aja kok Gak mungkin lah Sampai Bikin dapet masalah Lagi pula Dia gak salat disitu Dan sepengetahuan miar Gak ada orang Di hari itu Sementara itu Beberapa waktu sebelumnya Di surau Datu Akkayo Masih duduk tuh di teras Sebagaimana Yang diminta Sama Mendiang istrinya tuh semalam kan Temui aku di teras surau Tapi Dia tungguin tuh Sampai agak siang Ini sosok bininya Gak dateng-dateng juga Agak kecewa dia disitu kan Gak lama Dia masuk tuh Kedalam surau Terus Duduk lagi Besila Diem disitu Sampai tiba-tiba Ada suara nih Yang ngebisik Di kupingnya Datu Dia ngasih tau Kalau Risma Udah dateng Dibarengin sama Suara langkah kaki orang Yang nginjek Kess Kess Dedaunan kering Di sekitar surau itu Sontak si Datu ini berdiri Dan ngeliat ke arah kaca Dan pas itu Dia liat pake mata kepala dia sendiri Risma Lagi masuk ke dalam tempat wudu Di surau itu Padahal kita semua tau Itu bukan Risma Nah ngeliat itu Datu langsung cepet-cepet keluar Dari surau kan Buat nyusul itu Si Risma Di awalnya ngintip dulu nih Coba buat bener-bener mastiin Siapa itu yang dia liat tadi Dan bener aja Yang dia liat itu Risma Lagi di tempat wudu Lagi nyuci kaki Gak pake pinggir panjang Datu peluk itu Sosok Risma Dari belakang Kenceng-kenceng Awalnya Risma ini Digituin Malah berontak dia Minta buat dilepasin Tapi Datuk Kayu malah bingung Dia bilang Kenapa mah Ini abang Abang kangen Cuma Risma ini masih berontak-berontak Gak bisa diem Tapi Datuk Kayu sigap Dia bunggam temulunya Risma Pup Nyuruh dia buat tenang Dia bilang Diam-diam Nanti yang lain dengar Kita lakuin Kayak apa yang kamu bilang semalem ya Abis ngomong gitu Dia lepasin tuh Pegangan tangannya Yang ngebekep mulutnya si Sosok Risma ini Dan disitu Risma kaku Dia gak bisa lagi berontak Matanya keliatan ketakutan Gak lama Risma ini dibawa masuk ke dalam surau Dan gak pake ngomong apa-apa lagi Ya lu udah bisa tebak lah Datuk Kayu ini ngapain Sama si sosok Risma ini Dan Risma ini sama sekali gak ngelespon apa-apa Sama apa yang dilakuin Datuk hari itu Matanya tuh kosong Seakan-akan ngebiarin aja tuh Badan dia dijamah sama Datuk Kayu Terus Karena udah nafsu banget nih si Datuk kan Dia mulai bertindak lebih jauh disitu kan Dia bilang Kita lakuin itu ya Supaya kamu bisa Balik lagi kesini Wah Mulailah tuh Datuk Kayu Buka baju dia sendiri Dan dia angkat nih Maaf nih agak 18 plus nih Dia angkat tuh duster yang Risma pake Disitu Risma berontak Dia geleng-geleng itu Sampai air matanya netes Tangan jadinya masih coba buat nahan si Datuk Supaya gak ngelakuin hal itu Tapi Disini Datuk Kayu udah bablas Udah gak bisa balik lagi Udah gak bisa nahan hasrat Sampai terjadilah Apa yang seharusnya manusia Gak pernah lakuin Di rumah ibadah itu Perlawanan Risma Makin lama makin lemah Dia udah gak bisa lagi nahan Kegilaan Datuk Kayu Karena tangannya tuh ditahan begini nih Kanan kiri Sama si Datuk ini Nah Pas lagi Enak-enak itu ya Tiba-tiba Datuk Kayu kaget Pas di ujung matanya Dia ngeliat nih Ada seseorang yang berdiri Beberapa meter di depan Dan ternyata Itu sosok Risma Loh tapi kan ini Risma Lagi Enak-enak Ya kan lagi di mafe Lagi dipake gitu kan Kok malah ada disitu Rismanya Dan disitu mukanya Risma Keliatan marah banget Tangannya ngepel Dan Mukanya tuh keliatannya kayak jijik banget Ngeliat ke arah Datuk disitu Yang Datuk Kayu denger Itu sosok Risma yang lagi berdiri Ngeliatin dia sambil muka kesel Dia bilang Jadi ini Yang kamu lakuin Sepeninggal aku Reflek Datuk Kayu ngeliat dong Set Ngeliat lagi ke sosok perempuan yang ada di bawahnya Dan itu bukan lagi jadi sosok Risma Tapi udah berubah jadi Miar Kakaknya Pak Darwis Datuk Kayu panik disitu kan Dia bilang Hah Tidak Risma Bukan Tadi Dia ini Kamu sudah tidak cinta lagi sama aku bang Abang Masih cinta kamu Risma Tidak Abang sudah tidak cinta aku lagi Abang masih mencintai kamu Karena itu Abang Panggil kamu kembali kesini Miar Masih sedarin diri gitu ya Dia ngeliat lagi nih ke arah Depan Ngeliat ini Datuk Lagi ngomong sama siapa sini Tapi Yang dia liat Datuk Kayu ini lagi Kayak debat Sama sosok Warna hitam Tinggi gede Yang muncul di tempat imam Ngalama Itu sosok ngomong lagi Buktikan Bahwa Abang Masih mencintai aku Dan bukan mencintai perempuan itu Bagaimana Apa yang bisa Abang lakukan Untuk membuktikan itu Abis itu Ini sosok Yang menyerupai Risma Nengok ke arah Miar Sosok hitam itu ya Dan itu ngebuat Miar ketakutan setengah mati Karena ini sosok senyum Giginya itu taring semua Berantakan gak jelas Sampai akhirnya Sosok ini ngomong Datuk Kayu Langsung ngeliat lagi ke Arah Miar Tatapan dia udah kosong Disitu Miar udah Mohon mohon tuh Sampai nangis-nangis Tapi si Datuk ini udah gila Bener-bener gila Udah buta dia Sama sosok yang menyerupai Risma ini Datuk mulai Ngedeketin Miar Dan dia cekek Itu cewek Miar gak tinggal diem Tapi dia coba buat ngelawan Dia tendang-tendangin itu Datuk Kayu kan Supaya bisa lepas Tapi Kekuatan si Datuk Kayu Gak sebanding Sama kekuatan perempuan Kayak Miar Nah sebenernya pas lagi ngekek itu Datuk Kayu ini sepersekian detik Sempet sadar dia Sempet Ngelepasin cekekannya Tapi Ini sosok hitam Ngomporin lagi Dimanfaatin tuh sama dia Rasa cinta Ini sekarat Disitu Datuk ngelepasin tangannya Dan dia senyum tuh Senyum balik Ngeliat ke arah Sosok Yang menyerupai Risma itu Dia bilang Liat sayang Liat Ini sudah abang lakuin Nah sosok Risma itu Cuma senyumnya begini Dan Abis itu dia ilang Nah pas ilang itu Wah Datuk ini kaget Kok Malah ilang gitu loh Kenapa kok masih belum balik Apa ini Kurang apa gimana gitu kan Miar Masih kondisi hidup nih Cuma udah sekarat Dia batuk-batuk tuh Datuk ngedenger itu Langsung Liat lagi ke arah Miar Dan sadar Kalo Miar ini belum mati Disitu dia faham Kenapa Risma belum balik Ya karena Miar ini masih hidup Nah Datuk yang udah gelap mata Dia pergi ke gudang Dia ngambil tali Tambang Sisa Pembangunan surau lah Itu tali tambang Dia iketin Ke lehernya Miar Yang udah gak bisa ngapa-ngapain lagi Nafasnya masih ada gitu Tapi Ya udah gak berdaya Itu tali Datuk sambungin ke Apa Tulang langit-langit surau Dan pelan-pelan Tali itu dia tarik Sampai Miar itu Naik ke atas Dan disitu Miar kejang-kejang lagi Ketika badannya itu ditarik Sama si Datuk Disitu Miar berontak-berontak Coba buat ngikut Ini tali Yang melingkar di leher dia Tapi gak bisa Percuma Itu iketan kuat banget Apalagi tambah gravitasi Udah gak mungkin bisa dilepas Cuma Datuk Kayo ini udah gak Gak ada obat lah Bisa dibilang Terus dia tarik itu tali Dan pas udah sampai di atas Kedengar suara Patah lah Lehernya Miar disitu Dan badan dia udah gak gerak sama sekali Miar Udah gak ada lagi nyawanya Dibiarin tuh Sama Datuk Pak Kayo Di tengah-tengah ruang sholat Nah abis ngelakuin perbuatan keji Kayak gitu Datuk Kayo keluar nih Dia ngumpet Di luar Sambil nunggu zuhur Jadi dia pengen bikin skenario nih Seakan-akan Dia nemuin itu jasad Tau-tau udah ada di dalam surau Pas dia lagi mau azan zuhur Tapi Sialnya buat dia Di tengah-tengah jalan mau ke rumahnya Dia ketemu Sama Pak Darwis Yang lagi ngebawa bebek-bebek nih Buat nyari makan kan di sekitar sawah Mereka berdua gak saling sapa Walaupun Datuk Kayo ini sempet senyum loh Ke arah Darwis disitu Nah Ngeliat Pak Darwis ini jalan ke arah sawah Datuk Kayo pelanin langkah dia Dan setelah Pak Darwis udah lumayan jauh dari dia Dia belok nih Terus ngikutin Pak Darwis Diam-diam dari belakang Buat mantau Apa yang bakal Pak Darwis lakuin Pas lewat di depan surau itu Dan Apa yang diduga sama Datuk Kayo itu bener Bebek-bebek Yang lagi digembala ini sama Pak Darwis Tiba-tiba perilakunya aneh Ketika ngelewatin surau itu Pak Darwis Sontak berhenti Kalian inget kan ini ada di awal cerita nih Pak Darwis berhenti Sama bebek-bebek itu Dia ngintip ke dalam Dan dia ngeliat Ada orang Udah kegantung Di dalam surau itu Dan disitulah Pak Darwis teriak Astagfirullah Ada mayat Teriakan yang sama Yang kayak di awal Yang kayak di awal-awal Nah Ngedenger teriakannya Pak Darwis Yang kenceng banget itu Otomatis Warga udah ke sekitar Langsung pada keluar tuh Dari rumah mereka masing-masing Datuk Kayo Terus balik masuk tuh Ke jalan kampung Seakan-akan ikut kaget Ngedenger suara itu Dia sama warga-warga yang lain Langsung pada dateng tuh Ke arah sumber suara Warga-warga langsung pada ngumpul tuh Di sekitaran surau Cuma gak ada yang berani ngedeket Kecuali Datuk Kayo Dia maju tuh Dia masuk ke dalam surau Nah di dalam Pak Darwis ini lagi melukin tuh Kakinya si Miar kan Sambil teriak-teriak tuh Panggil-panggil namanya Miar Miar Nah Datuk Kayo ini langsung Astagfirullah Miar Disitu Datuk Kayo langsung nyari bangku Buat Ngelepasin ikatan yang ada Di leheran miar itu Itu nyerazah Terus diturunin Dan Dibaringin tuh Di tengah-tengah surau Dan Salah satu warga Terus pergi nih Buat ngelaporin Kejadian ini Ke pihak kepolisian Warga-warga desa Cuma ngumpul lah itu Di sekitaran surau Gak ada yang berani Ngelakuin apa-apa Sampai akhirnya Beberapa waktu kemudian Dateng nih Dua orang polisi Pake-pakaian rumah biasa Bukan pake seragam ya Jadi mereka tuh Anggota polisi Yang emang tinggal di kampung Yang gak jauh Dari desa Limobare Kalo Mesti ke kantor polisi langsung Waktu itu lumayan jauh Dari desa Nah Kedua polisi itu Langsung masuk Dan meriksa tuh Korban Dan tuh Kayo Waktu itu Jadi orang yang paling banyak Ngejawab Pertanyaan-pertanyaan Dari polisi Sedangkan Pak Darwis Cuma nangis Itu kan Sambil melukin kaki kakaknya itu Iya Tadi Dia ditemukan Ganteng diri disini Baik Kami akan panggil beberapa tim Untuk memeriksanya Maaf Kayak bingung gitu Mereka saling tatap-tatapan Habis itu Salah satu dari mereka keluar nih Buat ngomong sama Warga-warga Sementara yang satu lagi Tetap di dalam surau Ngelanjutin obrolan dia Sama si Datuk Kayo Nah Polisi yang pergi ke warga Waktu itu Langsung nanya nih Kepara warga Tentang korban Dan tentang surau itu Tapi Warga Gak bisa ngomong yang aneh-aneh Gak bisa ngomong sembarangan Tentang surau itu kan Jadi yang diomongin Ya hal-hal baik aja tuh Soal surau itu Dan juga soal miar Dan Akhirnya itu Ngebuat polisi Gak ada kecurigaan nih Soal kemungkinan lain Di balik kematian miar Di surau itu Warga-warga pada bilang Mungkin Ya mungkin karena Keadaan ekonomi Makanya miar ngelakuin itu Secara Miar ini Harus banting tulang Ngidupin Anaknya sendirian Dan disitu polisi ini bilang Kalau Datuk Yang lagi ada di dalam surau itu Minta Supaya kejadian ini Tidak diseberluaskan Nah ditanya ke warga-warga itu kan Gimana menurut kalian Warga-warga ini sebenarnya Dalam hatinya bertentangan gitu loh Mereka ini mau Kejadian ini tuh Dipublish Tapi gak tau kenapa Mau ngomong kayak gitu Tiba-tiba Berasa kayak ada duri Di tenggorokan mereka Pada akhirnya Ya mau gak mau Warga ini Bilang kalau Yaudah Kalau kayak gitu Kalau Nanti cerita ini Dipublish keluar Nama surau Nurul Fala Bakal jadi jelek Dan ngedenger warga ini Ngomong kayak gitu Yang lainnya juga cuma Ngangguk-ngangguk tuh Ikut setuju Polisi itu sempat nunggu 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 kali-kali nih Ada warga lain yang emang punya pendapat lain Tapi Gak ada Mereka semua sependapat Nah setelah ngedapetin Persetujuan dari warga Polisi itu balik ke dalam Dan Balik ngomong lagi nih Sama si Dato Kayo Dan rekannya itu Warga di luar Juga berpendapat sama Mereka minta penemuan jenazah Tidak dilaporkan Tidak Tidak Kalian harus periksa Kematian kakak Kakak Tidak mungkin Gantung diri semudah ini Kakak Tadi pagi Cuma pengen pergi ke sawah Tadi pagi Kakak masih normal Kakak Tadi pagi Masih seperti biasa Darwis Sabar ya Kita tidak tahu Apa yang dipendam kakakmu selama ini Mungkin Dia memang punya pikiran yang dia pendam Doakan Agar dosanya diampuni Dan jangan lupa Kakakmu punya Reza Berbaktilah untuknya Dengan merawat keponakanmu itu Ya sudah Serahkan sisanya sama saya Untuk pengurusan jenazah Dan pemakaman Biar saya yang akan Arahkan warga Yaudah Mau dikata apa kan Setelah itu Polisi pamit Buat pulang Dan Gak ada Satupun warga Yang Nyegah polisi itu Buat pergi Nah setelah Polisi-polisi itu pergi Pak Darwis baru bisa ngomong Dia berdiri di teras Dia teriakin Semua orang-orang Yang ada disana Kalian Kalian kenapa Membiarkan kakak saya Dibilang seperti itu tadi Hah Kakak saya Gak mungkin Melakuin itu Ada yang salah Sama surau ini Dan kalian Tahu itu Jangan cuma Diam aja Warga-warga disitu Tetap gak ada Yang berani ngomong Mereka cuma bisa Gigit bibir Gigit lidah Mereka gemeteran Nahan nangis Salah satu warga Berusaha buat Nenangin Pak Darwis Tapi Pak Darwis Sudah marah besar Ngeliat kelakuan Warga-warga ini Karena bilang Diam kau Dia bentak tuh Terus Masuk lagi nih Pak Darwis Kedalam surau Pakai seluruh tenaganya Dia angkat Badannya miar Dia gendong tuh Ke arah rumah Orang-orang di sekitaran Coba buat bantu dia Tapi Ditepis semuanya tuh Sama Pak Darwis Ngelarang mereka buat ngebantu Sambil nangis Pak Darwis bawa itu Jenazahnya Miar Kedepannya nenek Umi Sama Reza disitu Sementara Dato Kayo Disurau Dia ngomong nih Ke warga-warga Nyuruh mereka buat ngebantu Ngurusin jenazahnya miar Pakai tempat Pemandian mayat Yang ada disurau itu Buat mandiin dia Setelah Dato ngomong gitu Tetep gak ada orang Yang mau gerak Mereka juga gak berani Jalan ke belakang Dan ngambil keranda Sama Dipan pemandian itu Akhirnya ya Mau gak mau Dato Kayo Jalan sendirian tuh ke belakang Dia bawa Dipan Sekalian sama keranda itu Keteras Tepat Di depan semua warga Taruh tuh keranda Prak Dia bilang Pakai Warga-warga mulai maju Dan bawa itu Dipan sama keranda Ke rumahnya Pak Darwis Dan jenazahnya miar diurus lah Sebagaimana mestinya Dimandiin Kayak segala macem lah Diurus layaknya jenazah Diurus kan Dan setelah itu Warga ini Ngomong Mereka minta maaf Karena mereka gak bisa Berbuat apa-apa gitu Karena takut Apa Yang bakal terjadi Sama mereka Kalo mereka ngelakuin itu Itu warga ngomong gitu Di sampingnya Darwis Pas Jasadnya Miar Itu lagi dibungkus Pake kain kafan Darwis itu cuma diem ya Gak ngebales Omongan warga itu Sambil Dia ngusap-ngusap tuh Punggungnya Reza Yang waktu itu digendong Sama Pak Darwis Reza disitu tidur Karena dia udah capek Udah berjam-jam Dia nangis Singkat cerita Selesai jenazah Dibungkus Sekarang Waktunya buat disolatin Semua warga pada ngeliat tuh Ke arahnya Pak Darwis Nunggu perintah selanjutnya Apakah jenazah Bakal dibawa ke surau Atau bakal disolatin Di dalam rumahnya Pak Darwis Disitu Pak Darwis bilang Solatin Jenazah kakak saya ini Disini aja Karena saya udah gak Sudi Buat balik lagi Ke surau itu Yaudah Akhirnya Jenazahnya Kak Miar ini Disolatin lah Di rumahnya Pak Darwis Datuk Kayo Gak hadir disitu Aneh kan Dia masih ada disurau Cuma diemnya itu Sambil ngebaca Buku hitam dari Labai Buat manggil Si Risma lagi Tapi Gak ada tanda-tanda Kalau Risma Bakal dateng Walaupun Dua syarat itu Udah dia lakuin Disitu Datuk Kayo Kesel Dia sadar nih Kalau dia udah ditipu Sama si Labai Dan disitu dia niat Buat ngehajar si Labai Yang udah Apa ya Istilahnya tuh Bisa dibilang Udah ngegoblokin dia lah Sampai dia ngelakuin Sejauh itu Labai 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 Luar kamu Apa ini Datuk Setan kau Saya sudah melakukan semua yang kamu bilang Dan Risma Dan Risma Belum juga kembali Datuk Sudah lakukan Syarat kedua Iya Dan Risma justru hilang Siapa orang yang Datuk suruh Berbuat dosa itu Saya Saya sendiri yang melakukannya Gelar Datuk Tidak menjamin Penerimanya itu adalah Orang yang bisa berpikir Ternyata Maksudmu apa Tuh Tuh Tidak ada orang soleh Yang datang ke dukun Seperti saya ini Dan melakukan apa yang saya perintah Hahaha Datuk Harus cari orang lain Untuk melakukannya Jadi kamu bilang Saya bukan orang soleh Nggak perlu saya jawab Datuk harusnya sudah tahu Saya nggak pernah bilang Datuk sendiri yang ngelakuin Saya bilang orang soleh Yang harus melakukannya Saya tidak menipu Anda Pak Datuk Andalah yang salah Mematuhi tata caranya Lagi pula Karena Datuk sudah melakukan Syarat kedua Itu tandanya Syarat pertama sudah Datuk lakukan Dan Istri Datuk Sudah muncul kan Iya Risma sudah muncul Tapi Dia cuma muncul sesekali Dan cuma mukanya saja Nah Sudah saya katakan Saya tidak mengelabui Datuk Tapi pemanggilan orang yang sudah meninggal ini Memang susah Dan syaratnya mengikat Keliru sedikit saja Semuanya akan gagal Jadi Jadi Risma Risma Masih belum bisa kembali Bersama saya Meskipun saya sudah melakukan dosa itu Di sana Tidak Tidak Memangnya Apa yang sudah Datuk berbuat Saya sudah memuluh dan berzina Dengan seorang wanita di surau itu Ya Karena Karena bukan dilakukan oleh seorang yang soleh Keduanya Sia-sia Pemanggilan syarat pertama Yang sudah Datuk lakukan itu Bisa bertahan lama Carilah orang-orang soleh Untuk melakukan syarat kedua Sepanjang itu Istri Datuk Akan tetap ada Di dalam surau Kalau Datuk sudah menemukan Orang yang cocok Dan membutuhkan bantuan Kembalilah ke sini Saya akan memberikan bantuan Yang mungkin berguna Kalau Datuk menyerah sampai sini Sayang sekali Cuma tinggal sedikit lagi Datuk Nggak jawab apa-apa lagi Dia pergi dari lumhalabai itu Dia tinggalin Disitu labai Sebenarnya ngeliat ke arah punggungnya Datuk Yang lagi jalan tuh Ngejauh Dari rumahnya itu Dan Sosok jin hitam Pengikutnya labai itu Itu lagi meluk kepalanya Datuk Tanpa si Datuk tahu soal itu Makhluk yang ditugasin buat ngikutin Datuk Itu udah lebih kuat lagi Dari terakhir Pas labai lepasin Sosok jin yang disembah Dan dikasih persembahan dosa Ternyata emang bener-bener ngebuat mereka Mereka jadi lebih kuat disitu Nah selama beberapa bulan ke depan Datuk Wakayo nyoba terus konsisten nih Ada di dalam surau itu Ya kayak biasa lah Ngumandangin azan Komat Solat Dengan harapan Ada yang dateng nih Buat ikut solat disitu Mereka yang solat jamaah Pikir Datuk udah cukup lah Dikategoriin jadi orang soleh Tapi Karena emang seluruh Warga desa limaubareh itu udah trauma Nggak ada dari mereka itu yang sama sekali pengen Solat lagi di surau itu Akhirnya Datuk Nyoba cari cara lain nih Dia panggil nih Orang-orang buat jadi marbot di surau itu Tentunya Nggak diceritain Tentang kejadian apa Di surau itu sebelumnya Pokoknya dia carilah Marbot-marbot dari kalangan yang Butuh duit lah Datuk rencananya bakal Ngajarin mereka nih Ngajarin mereka ibadah Ngebuat dia jadi orang soleh Sampai akhirnya nanti digunakan Sebagai alat Dia bakal biarin marbot-marbot itu Ibadah kayak biasa Terus Pas kesempatannya dapet Setelah mereka udah Lumayan soleh Menurut si Datuk Dia bakal panggil si Risma ini Buat maksa Para marbot itu Buat ngelakuin dosa Di surau itu Nah disitu Datuk Kayu minta nih Minta tolong ke labai kan Buat nyari perempuan Yang maulah Disuruh melakukan dosa besar Itu Dan Datuk Kayu siap Buat bayar tinggi Labai pun nyangkupin Cuma ada satu kendala Yaitu Pria soleh Yang nantinya mau Dijadikan tumbal Itu harus Udah punya rasa Sedikit takut Sama Sesembahan Makhluk hitam itu Dari dalam hatinya dia Dibalik kesolehan dia itu Labai bilang Dia haruslah orang soleh Biarkan dia beribadah Menyembah Tuhannya Selama beberapa waktu Lalu Datuk harus masukkan rasa takut Dalam hatinya Selain Tuhannya Buat dia bersujud Pada selain Tuhannya Atas dasar takutnya itu Lalu Datuk bisa gunakan dia Untuk syarat kedua Tentunya Hal ini gak bisa dilakuin Sehari atau dua hari Kelar gitu Gak bisa Datuk harus mastiin Orang dia pilih itu Ngerasa nyaman Dan aman dulu nih Sebelum akhirnya Dijebak Tapi anehnya Semua orang Yang dia kasih tugas Jadi marbot Gak ada yang tahan Lebih dari seminggu Mereka semua itu Ngundurin diri Dan pergi gitu aja Gak pake lapor Si Datuk dulu Kabur Untungnya yang mereka ini Ngomong jujur gitu loh Tentang apa penyebab mereka pergi Umumnya ya Cuma ngomong pada Gak betah Atau gak siap Sampai akhirnya Ada satu orang marbot nih Yang jujur Sama si Datuk Jadi marbot ini cerita Dia gak kuat Karena setiap malem Itu dia selalu ngeliat Ada bayangan wanita melayang Nah sosok perempuan Yang melayang itu Seakan-akan ngasih apa ya Ngasih isyarat Buat si marbot ini Supaya dia pergi Ninggalin surau itu Dan disini Datuk Kayu bertanya-tanya Siapa sih Sosok Bayangan wanita Yang udah Mengintervensi Jebakan dia itu Sampai Akhirnya dia sadar Kita Balik lagi ke si marhan Nah sekarang marhan Lagi ngeliat Ke arah sosok perempuan Yang lagi melayang Di balik Salma Udah saling Tatap-tatapan nih Sampai akhirnya Tiba-tiba Dari dalam mata Perempuan Gantung diri itu Sekarang kan ngasih marhan Penglihatan Ke masa lalu Marhan gak tau Siapa perempuan itu Tapi dia pikir Ini dari masa lalu Yang jelas Perempuan itu juga tinggal Di desa limau bareh Nah disitu Marhan sempat ngeliat Di penglihatan Masa lalu itu Marhan ngeliat Dimana Sampai mirar ini Di perkaos Dan dibunuh Sama datuk kayo Di dalam surau itu Sontak marhan Langsung sadar kan Karena dia dapet Vision Dari sosok itu Dan balik ke posisi marhan Sekarang yang masih Dipeluk sama Salma Disitu Ketika Habis dapet vision itu Marhan Kekuatannya Berasa kayak pulih Dia dorong tuh Badannya Salma Dan akhirnya Pisah tuh Mental tuh si Salma Ngeliat si marhan sadar Dan dapet kekuatannya lagi Datuk kayo langsung ngeliat Ke arah langit-langit Dia maki-maki itu Langit-langit Brengsek kau miar Sosok yang udah Selalu ngegagalin Usahanya datuk Dan nakutin para marbot Yang udah dia pilih Selama ini Rasa marah Dan dendam Di akhir hayatnya miar ini Kerekam sama jin Yang sekarang udah ngejelma Jadi miar disitu Sekarang Marhan kayak Tampar-tampar tuh pipinya Kan buat mastiin Dia ini udah balik Ke dunia nyata Apa belum Sementara Salma Yang udah kedorong marhan Lumayan jauh Balik lagi nih Nyoba buat Ngedeketin si marhan Tapi marhan disitu bilang Stop Berhenti Salma Marhan udah ngomong gitu Tapi Salma ini Terus ngedeket Pake muka yang gimana ya Muka kayak Maaf nih Muka-muka sangnya anjir Tapi sekarang Tatapan itu gak bisa Ngeluluhin marhan Marhan dorong lagi tuh Salma kan Buat ngejauh Dia bilang Salma Saya tidak mau sakitin kamu Berhenti Bapakmu itu Sudah ngelakuin hal buruk Selama kamu di pesantren Tapi disini Salma Udah gak ngegubris Apapun yang diomongin Sama marhan disitu Dia buka tangannya lebar-lebar Pengen meluk marhan lagi Dalam hati Marhan bilang nih Maafin aku Pas Salma udah semakin deket Pas Salma udah semakin deket Marhan langsung Dia pasang kuda-kuda silat dia Dan ketika Salma mau peluk lagi si marhan Langsung dipelintir tuh tangannya Dibikin duduk tuh si Salma Pokoknya Dia dikunci lah itu Si Salma kan Pakai teknik silatnya dia Tapi Salma disitu terus aja tuh Gerak-gerak Berontak-berontak Gak bisa diem Sekarang matanya ngeliat ke arah marhan Pakai tatapan marah tuh Cuma Meski Salma udah coba buat gerakin badannya Kuncian marhan ini patent Dan Salma gak bisa kemana-mana Marhan bilang Salma Sadar mak Disini Salma gak ngomong apa-apa Dia cuma Ngegeramnya kayak anjing Pandangan marhan sekarang pindah Ke arah datuk kayu Yang cuma diemnya itu berdiri Yang cuma ngeliatin ke arah marhan Sama Salma nih yang lagi gulat Dan itu sosok hitam Masih ada terus Di belakangnya datuk Marhan ngomong disitu Pak Sekarang saya tau Apa yang terjadi di surau ini Pak datuk Bapak lah yang sudah menggantung wanita itu Bapak lah yang sudah membuat dosa besar di surau ini Pak Kalau emang begitu Apa urusanmu Stokfirullahaladzim Pak Urusan saya Ini urusan Bapak Bapak sudah berbuat dosa besar disini Di rumah ibadah Dan Bapak tidak merasa itu masalah Ini rumah Allah Pak Ini tempat suci Yang harusnya dijaga kesuciannya Hahaha Sejak kapan Saya bangun ini Untuk beribadah pada Tuhan Yang kamu injak sekarang Adalah rumah saya Rumah istri saya Tempat kami harusnya kembali bersama Saya tidak pernah berniat menjadikan ini sebagai tempat Untuk kalian semua beribadah Pak Sadar apa yang Bapak bilang Kamu tau Saya sudah tunggu lama Untuk bisa kembali dengan keluarga lengkap saya Dengan Risma Dengan Salma Lalu kamu datang Ingin mengambil Salma begitu saja Dan membiarkan saya sendiri Kamu dari awal Bapak tidak merestui saya dengan anak Bapak Tinggal katakan Pak Sehingga akan paksa Bapak yang kasih saya jalan Ya ya Saya merestui kamu sama anak saya Lihat Bahkan Salma sudah saya kasih Tapi kamu harus kasih yang sepadan Dengan apa yang saya kasih sama kau Marhan Kamu harus melakukannya untuk saya Kembalikan Kembalikan Risma Kembalikan istri saya Untuk menemani saya lagi disini Dan setelah itu Kamu bawa Salma pergi kemanapun Silahkan Lakukanlah satu saja dosa besar untuk saya disini Marhan Saya Gak akan ngelakuin perbuatan dosa itu disini Pak Dimanapun tidak akan Hahaha Kamu terus bilang dosa 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 Seakan-akan dirimu sendiri bebas Dari itu Ambil kaca Dan lihat dirimu sendiri Apa selama ini Kamu benar-benar berdoa Dan menyembah Tuhanmu Atas dasar cintamu kepadanya Atau itu demi anak saya Yang kamu dan saya lakukan itu Sama Marhan Kamu mencintai perempuan Dan mau melakukan apapun Demi mendapatkannya Begitu juga yang saya lakukan Demi istri saya Yang kamu cintai itu Salma Dan ketaatanmu Ada karena tujuanmu adalah Salma Saya Melakukannya Melakukannya lillahi ta'ala Pak Bohong Jelaskan pada saya Bagaimana kamu Menyatukan rasa takut dan cinta Pada satu zat yang Salma Marhan Bagaimana kamu bisa Mencintai zat yang mengambil Orang-orang yang kamu cintai Dan mengancam kamu Dengan neraka Kalau memang Dia mencintai hamba-hambanya Lihat saya Saya adalah hambanya Saya minta istri saya kembali Siang malam Tapi dia tidak kasih Itu namanya cinta Enggak Pak Bukan begitu caranya Apa yang sudah meninggal Tidak akan kembali lagi Ikhlaskan Istri Bapak Sudah gak ada Jaga mulutmu Salma tiba-tiba berhasil Mengangkat tubuh dia Dan ngebuat Marhan Yang lagi nindih Di atasnya dia itu Jatuh Muka Salma Gak lagi ngegoda Kayak tadi Sekarang Mukanya Salma itu berubah Banyak Urat-urat Berat keluar tuh Di muka dia Marhan udah teriak-teriak Terus tuh Nyoba buat sadarin Salma kan Salma Sadar Salma Sadar Marhan gak tau Apa yang dia mesti lakuin Malam itu Karena dia masih belum yakin Apakah Salma ini kesurupan Atau ini emang bukan Salma Salma coba buat nyakar Buat Mukanya Marhan Tapi Marhan Jago silat Dia ngeles kan Dia lari tuh Ke sisi lain surau Cuma Si Salma sekarang ini Kecepatannya beda Dia ngerangkak Dia loncat Ke arah Marhan lagi Marhan cuma bisa ngindar disitu Gak mungkin dia bisa nyerang Fisiknya Salma Karena Ya dia tau Salma yang di depan dia inilah Salma asli Dalam hati Marhan bilang Ini Ini saya harus lari dari sini Marhan mulai gerak nih Ke arah pintu Dan dia lari Dia tepis tuh Dia Dorong si Salma Supaya ngejauh Marhan gak nyerang balik disitu Tapi Pas Marhan udah sampe Di depan pintu Pintu itu ketahan Sama pocong-pocong Yang ada di luar Marhan disitu baru sadar Kalau ternyata Pocong-pocong itu Dari tadi masih ada Ngelilingin surau Dan Ketika Marhan lagi berusaha Buat ngebuka itu pintu Momen itu Salma manfaatin Buat ngerangkak cepet Dan dia Dia cakar tuh mukanya si Marhan Pelipis Kelopak mata Sama hidungnya Marhan Kegores sekarang Untungnya dia sempet merem nih Kalau gak mungkin matanya udah Ilang Marhan Udah abis kesabaran dia tuh Dan gak pake pikir panjang lagi Marhan pegang tuh lehernya Salma Dia banting ke lantai Datuk Yang ngeliat kecepatin tangannya Marhan Kaget Tapi gak lama dia keliatan senyum Kayak yang ngertiin sesuatu Disitu Salma Udah bener-bener gak bisa diem Terus itu merontak-rontak Nyombor buat nyakar-nyakar tuh mukanya Marhan Marhan cuman ngeliatin si Salma tuh Yang pelan-pelan mukanya udah berubah jadi aneh Disitu Marhan teriak Terbakarlah kau jin kufar Kulau zubiro bin nas Malikin nas Semoga sayalah orang beruntung itu Semoga kita bisa bersama Busuk kau Marhan Busuklah kau dengan pikiranmu itu Allahu la ilaha illa wal hayul kayyum Ayo Jamah aku Marhan Jamah tubuh yang kamu idam-idamkan ini Marhan Yang udah ngebaca itu ayat-ayat Al-Quran Justru malah bikin Salma Ngeledek dia Sambil ketawa-ketawa Marhan udah Kesel banget disitu Dia tau ini udah bukan Salma Salma gak mungkin ngelakuin hal kayak gini Saking keselnya Cengkraman si Marhan di leher Salma ini makin kenceng Dia berhentiin bacaan Qurannya Dan dia bilang Kamu bukan Salma Jangan kamu bikin Salma jadi perempuan kayak gini Jin bacing Marhan ngancem sambil nambah kekuatan dia tuh Disitu Salma kesulitan buat nafas Dan dia mulai berontak-berontak tuh Lebih kenceng daripada sebelumnya Sekarang ini Salma pukulin tuh Kepalanya Marhan kan Pak Pak Biar cekekan itu lepas Tapi Marhan sama sekali gak ngurangin kekuatan dia Ape Salma tuh megap-megap kayak Berusaha buat narik nafas Tapi anehnya Datuk Kayu cuma berdiri nyaksin itu Gak ngelakuin apa-apa Dia sengaja gak nyegah Marhan Karena dia ngebiarin Supaya itu terjadi Kenapa? Ngebunuh orang lain kan dosa besar Makanya Datuk Kayu biarin itu Makin lama Badannya sama ini makin tegang Dia keliatan panik tuh Dia coba berontak lebih keras Tapi Marhan Malah makin keras Cengkraman tangannya disitu Dan Tiba-tiba Mereka semua yang lagi ada di surau Ngedengar teriakan dari luar Baruak Keluar kamu Jangan kamu ikuti Kemauan Datuk Kayu itu Niko bro Dari arah luar surau Lari-lari Teriak dia Padahal kakinya Niko ini masih pada sakit Gara-gara luka Waktu itu insiden di jalan Tapi gak tau kenapa Dia lupa sama luka itu Demi nolongin sahabatnya Marhan yang tadi udah gelap mata Ngedengar suara Niko Dia langsung sadar Dia lepas Cekekan dia di leher salma itu Dan dia berdiri Ngeliat ke arah luar Cuma Pandangan dia kealang Sama pocong-pocong yang masih ada itu Disitu Marhan teriakan Niko Awas Di luar sana ada Tiba-tiba Itu pocong-pocong yang ngalangin Pada teriak Semua pocong itu teriak Dan ngeluarin cairan-cairan Sini Niko itu nyiram Entah nyiram apa itu ya Air Mungkin air Rukiah Dia siram ke arah pocong-pocong itu Sambil bilang Pergi kalian semua Dan ketika air Rukiah itu Ngenain kain-kain pocong itu Itu seketika mereka pada ngeluarin asap Dan setelah itu Kecium bau daging kebakar Dibarengin sama pocong-pocong itu Yang satu persatu mulai hilang Datuk kayu Mulai panik sekarang Karena Niko harusnya gak ada disitu Dan dia sadar Kalau air Rukiah yang Niko pake itu Itu air Rukiah baru Bukan dari ember Yang waktu itu Udah diculupin jari sama datuk kayu Buat nge-cancel fungsinya Frustasi lah si datuk disitu Kan dia teriak Anak anjeng Niko terus tuh terobos Dia lemparin tuh air Rukiah Sampai barisan pocong yang ngalangin pintu Itu pada hilang Dan sekarang Niko Udah berdiri depan jendela kaca Pintu utama surau Niko bisa ngeliat Datuk kayu sama Salma Lagi ada di dalam Niko langsung suruh Marhan tuh Buat cepet keluar Dia coba buat buka itu pintu surau kan Buka-buka tapi ini pintu macet Dari dalam Marhan udah siap-siap nih Buat dobrak itu pintu Tapi Sebelum dia ngelangkah Kakinya ketahan Salma peluk kakinya itu Ditahan sama dia Marhan bilang Lepasin Tapi disini Mukanya Salma yang awalnya itu aneh Berubah Jadi normal lagi Dia berusaha buat bujuk-bujuk Marhan nih Han Tolong aku Nah disitu Marhan agak Salma gitu kan Sampai akhirnya Di dobrak itu pintu Niko dobrak itu pintu dari luar Dan dia tarik tuh si Marhan Buat keluar Tapi disitu Marhan Pandangannya gak bisa lepas dari Salma nih Yang keliatannya kesakitan Disitu Marhan bilang Nik Itu Salma Nik Tapi Niko bilang Bukan Itu bukan Salma Ruk Niko bilang disitu kalau Mereka harus cepet-cepet ninggalin surau itu Karena mereka berdua udah di jebak Nah Pas di luar Pas ngejauh dari surau itu Marhan ngeliat balik ke arah surau kan Sambil lari Dan disitu dia ngeliat Datuk Kayo Udah berdiri Lagi natap ke arah dia Pakai muka yang Marah banget Dan tiba-tiba Datuk Kayo disini jalan Ke Posisinya Salma tadi Abis itu Tas Lampu surau itu mati Marhan gak bisa liat lagi nih Apa yang terjadi dalam surau itu Marhan bilang Nik 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 kita harus bantu Salma Nik Ruk Kamu belum sadar Salma dan Datuk Sudah jebak kita Untuk menyembah sesuatu Di surau itu Ayo Ruk Siap Dia masuk nih Pelan-pelan Coba buat nyari Saklar lampu Di dalam surau itu Anehnya Hening Gak ada suara sama sekali Gak ada tanda-tanda Salma Dan Datuk Kayo Sambil nyari Saklar lampu itu Dia panggil-panggil Salma kan Salma Salma Tetep gak ada jawaban Tapi dia tetep Waspada tuh Karena dia tahu Kalau Datuk Kayo Bisa muncul Dari manapun Marhan sekarang Udah berhasil nemuin Itu saklar lampu Dan pas dia Nyalain itu saklar Tak Itu Surau Kosong Gak ada siapa-siapa Dia terus teriak tuh Salma Datuk Keluar Pelan-pelan Marhan jalan Ke arah kamar Ke arah gudang gitu ya Tempat yang Menurut dia Kemungkinan besar Datuk sama Salma Ngumpet disitu Jadi itu pintu kamar Keadaannya setengah tertutup Marhan jalan Ke arah pintu itu kan Sambil istighfar Dia jalan Pakai posisi yang bakal Ngemudahin dia nih Buat tendang Kalau Ada serangan dadakan Dari dalam Jadi udah pasang kuda-kuda nih Dia panggil lagi Dari luar kan Salma Datuk Tetep gak ada jawaban Yaudah Dia tendang itu pintu kan Blak Ternyata Di dalamnya itu kosong Tapi Tiba-tiba Dari arah luar Niko teriak Ah Lepasin saya Kenapa kamu tidak ikuti Kata temanmu ini Marhan Lihat keadaannya sekarang Apa Kenapa keadaan saya Saya masih bisa Ngoceh aja kamu Pak Lepaskan Niko Dia sudah tidak terlibat Dengan semua ini Tidak terlibat Tentu dia akan terlibat Pak Jangan Bapak mau apa Saya kecewa Kamu menolak anak saya Padahal selama ini Kamu mengejar-ngejar dia Setelah ini Kamu kira saya akan memberi salma Kepadamu lagi Saya tahu Pikiranmu sekarang Lagi kalut Saya akan buat pilihan mudah Kalau kamu Memang tidak Menyetepui salma disini Maka pilihlah Antara kamu yang mati Atau dia yang mati Habis ngomong gitu Datuk Kayu Ngasih pisau nih Ke salma Salma pegang itu pisau Disitu datuk kayu bilang Kita lihat Siapa yang bakal selamat Sekarang salma Udah balik lagi nih Udah kayak hewan Salma pegang itu pisau Kenceng-kenceng Terus dia pindahin itu pisau Dia gigit Pake mulutnya dia Terus dia ngerangkak cepet nih Jalan ke arah marhan Pas udah deket Dia ambil pisau yang dia gigit itu Dia todong ke arah marhan Dia bilang Mati Mati Marhan terus mundur nih Beberapa langkah Buat ngindarin itu serangan Sambil bilang Salma Saya tau Kamu yang asli Masih ada disana Marhan manggil-manggil Kayak gitu Sambil terus berusaha Buat ngindarin serangannya Salma ini Tapi Salma cuma diem Gak ngegubris Omongannya marhan Dan gak lama Salma balik ngerangkak tuh Ngejar si marhan Dalam hati Marhan bingung Dia nanya Dalam dirinya sendiri ya Saya mesti apa Salma yang tadi udah normal Balik lagi jadi kayak gini Dan bacaan lukiah saya semuanya gagal Harus ngapain lagi Dan disitu akhirnya Niko teriak Baca terus Quranmu Yang menyadarkan Salma itu Allah Bukan kamu bro Teriakin kayak gitu Disitu marhan sadar Kalau Quran itu emang gak pernah salah Tapi gak semua Bisa memanfaatkan Quran Di puncak paling tinggi Karena Al-Quran Udah pasti kehubung Ngelewatin hati seseorang Gak lama marhan keinget nih Sama omongan ustad dia dulu Penyakit ilmu itu sombong Penyakit ibadah itu Ria Di waktu yang bersamaan Salma yang masih megang pisau Loncat ke arah marhan Marhan Ngeles dong kan Jago silat Ngeles dia Miss tuh Tikaman pisaunya Salma Dia pukul tuh Pak Tangannya Salma kan Sampai pisaunya itu lepas Dia terus manuver Dia pegang nih Keningan Salma Dia bacain tuh Pakai ayat kursi Nah ngeliat marhan Dan coba buat Ngerukiah Salma lagi Kayak tadi Ketawa-ketawa Datuk Kayu Dia bilang Bodoh Bacaan mau itu Gak akan Nah Kepotong tuh disitu Karena apa yang dia bilang Itu berbanding terbalik Sama yang terjadi Disitu Salma Triak-triak Kesakitan Gak kayak tadi tuh Yang masih bisa ngeledek-ledek Sambil ketawa Dia triak-triak Kesakitan sekarang Pelan-pelan Jin yang udah merasuki Salma Itu ditarik keluar Sama Marhan Salma terus tuh Jin penggoda Jadi emang Datuk Kayu ini diminta Sama Labai Buat ngisi badannya Salma Pakai jin penggoda Supaya ngebuat Marhan itu terjerumus Makanya Kalian inget kan Yang di part-part sebelumnya itu Salma ini agak aneh Kelakuannya Nah ini sudah dirasuki Lo jin penggoda Disitu si Datuk Kayu Yang awalnya Lagi nindihin si Niko tuh kan Lari tuh Berusaha Nyamperin si Marhan Tapi Kakinya langsung ditahan tuh Sama Niko Sambil bilang kan Gak usah nganggu Marhan pak Wah karena Datuk Besol Terang tendangin tuh Niko kan Biar si Niko ini Ngelepasin kakinya dia Tapi Niko masih tahan terus tuh Meskipun palanya sama hidungnya Udah berdarah-darah tuh Karena ditendangin sama Datuk Niko tetep pelukin itu Kakinya si Datuk Supaya Marhan punya cukup waktu Buat nyelesain lukiahnya Disitu Salma udah teriak-teriak tuh Wah sakit Sakit Sudah Sudah Sampil akhirnya Marhan bilang Keluar kamu dari tubuh perempuan ini Dan jangan kembali lagi Disitu Setan yang udah merasuki Tubuhnya Salma Keluar Tapi Marhan gak ngebiarin sosok itu Pergi gitu aja Dia tetep tuh Bacain al-kuran Sambil terus pegang tuh Keningnya Salma Kepalanya Salma Terus ngedongak ke atas ini kan Mulutnya kebuka lebar Badannya ngejang Dan Kelihatan Sekelebat bayangan hitam Keluar Dari mulut Sama matanya Salma Setelah Makhluk berwarna hitam itu keluar Salma Jatuh pingsan Dan sekarang Mukanya Salma udah balik normal Tapi dia masih gak sadarin diri Dan sekarang Bacanya Marhan Gak bisa ngebuat dia bereaksi lagi tuh Itu nandain Jin tadi udah bener-bener keluar semua tuh Dari badannya Salma Habis itu Marhan lepas lah ke meja yang dia pake ini Dan dia lingkarin tuh Di kepalanya Salma Buat nutupin rambutnya Salma nih Yang jebabnya udah gak tau kemana Setelah itu Marhan Nengok nih Ke arah Datu Akkayu Dan ngeliat pemandangan yang ada di depan dia sekarang Itu ngebuat dia bener-bener emosi Disitu Si Datu ini lagi nginjek Dan dendangin kepalanya si Niko Yang lagi terus tuh Melukin kakinya si Datu Disitu Niko cuma senyum ya kan sambil Ngasih jempol nih Ke arah Marhan Yang udah berhasil Ngerukiya Salma Tapi sayangnya Si Datu Tendang tuh Sekali lagi si Niko kan Kena kepalanya Dan disitu Niko pingsan Wah ngeliat itu Marhan ngamuk Dia teriak tuh Woy Hadapi saya Datu Marhan lari tuh kan Ke arahnya Datu Kayu Dia tendang itu Ulu hatinya si Datu Duh gitu kan Datu langsung keguling Sambil megangin ulu hatinya tuh Habis itu Marhan langsung pergi Meriksa Niko nih Yang masih ngeletak Gak sadarin diri Ngeliat mukanya Niko Yang udah bonyok-bonyok Parah Dia sadar Ternyata Niko Nahan udah lumayan lama nih Nahan tendangan-tendangan Dari Datu Dan itu ngebuat Marhan jadi makin marah Dia bilang tuh Dia teriak ke si Datu Datu Saya masih menghormati Bapak Jadi tolong hentikan semua ini Taubat kepada Allah Dan kembalikan fungsi surau Ke sebagaimana seharusnya Anak kemarin sore Tidak pantas Pemerintah orang yang lebih dewasa Kamu sudah merasa suci Dengan apa yang kamu punya itu Kamu sudah merasa bisa Mengalahkan saya Setelah bisa mengeluarkan jin Di tubuh Salma Hahaha Apa yang ada pada kami berdua Jelas berbeda Marhan Tapi disitu Marhan sama sekali gak peduli Ini Datu Harus diberhentiin Baik secara pemikiran Ataupun kita tonjok-tonjokkan sekalian Dan dia juga mesti ngebales nih Apa yang si Datu ini udah lakuin ke Niko Ke Salma juga Dan ke seluruh warga desa Termasuk orang-orang yang sudah meninggal Disitu Marhan mulai baca-baca ayat Al-Quran Dia bisikin tuh ke tangannya gini kan Si Datu itu senyum Dia bilang Jangan kira cara yang sama bisa kamu lakukan ke saya Kamu itu udah terikat Karena telah menyembah dengan asa takut Akan makhluk itu Marhan gak peduli Pelan-pelan dia jalan tuh ke arah si Datu Sambil terus tuh dia baca ayat-ayat Al-Quran Datu Yang tau Marhan gak bisa ngelakuin apa-apa ke dia Sengaja tuh diem aja Begini dia nantang Sini lo maju Disitu Marhan bilang Tidak ada surau yang terkutuk Semua tergantung Siapa yang mengisinya Dan apa yang ada di dalamnya Dan perusak surau Nurul Falah Adalah Bapak Hah? Kenapa? Kenapa dia bisa bilang surau terkutuk? Padahal dia sudah terikat Jika sosok yang Bapak bawa Mengancam orang-orang dengan darah dan rasa sakit Lalu orang-orang tunduk dan patuh padanya Maka Allah lebih berhak Atas rasa takut itu Dan jauh lebih tinggi daripada itu Bersetan kau Marhan Tapi Kata-kata Datu Akayo disitu Gak ngebuat Marhan goyah Dia terus tuh jalan pelan-pelan Tapi pasti Ngedeketin si Datu Akayo ini Yang cuma diem aja tuh Nunggu si Marhan nyamperin Habis itu Datu Akayo ngerogoh kantong celananya nih Dan dia keluarin nih Satu cincin Yang warnanya merah Kalau kalian inget ini cincin dikasih sama Labai Yang dimana waktu itu Labai bilang Cincin ini adalah tempat Buat Entahlah mungkin Arwah atau apa Pokoknya si Risma ini nanti tinggal Nah Datu pake itu cincin Marhan kenal sama cincin itu Karena dia liat cincin ini Waktu itu dimimpi Pas dia lagi pingsan Dimana dia ngeliat ada sosok laki-laki Pake itu cincin merah Lagi narik tali Buat ngegantung seseorang Dan disitu Datu Akayo bilang Sekarang Saya tanya Apakah kamu pernah Melawan sosok jin Yang disembah Disitu Marhan ngeliat Sekelebat jin warna hitam Itu jatuh dari langit Dan masuk ke dalam Badannya si Datu ini Nyatu tuh Disitu badannya Datu Akayo langsung kejang-kejang Nafasnya langsung berat Dia langsung nunduk Jatuh Teriak kenceng tuh Kayak yang nahan sakit Marhan disitu ngeberhentiin langkahnya Karena dia ngeliat disitu Gesturnya Datu Akayo ini udah aneh Datu sekarang Ada di atas tanah Posisi merangkak Dia merangkak Pake sikutnya Dia senyum lebar Matanya udah putih semua Badannya mendadak berubah Jadi gede Dan keluar urat-urat tuh Dari semua badan Dan sekarang Si Datu Akayo ini Berubah drastis Jadi lebih cepet Daripada sebelumnya Dia ngelompat tuh Ke arah Marhan Dan langsung Nindiin Marhan disitu Yang gak sempet ngindar Marhan coba buat baca lagi tuh Ayat ala kuran Buat ngelawan si Datu ini Tapi langsung Ditampar sama si Datu Akayo Otomatis Dia langsung berhenti tuh ngebaca Dan buat sepersekian detik Akibat tamparan itu Marhan matanya jadi gak bisa ngeliat Marhan coba tuh Buat baca bismillah Tapi lagi-lagi Pak Pukulan telak tuh Ngenain pipi sama hidungnya Marhan Marhan gak bakal bisa ngerukiah Kalo dia gak bisa ngomong apa-apa disitu Dari selah-selah tangannya gini kan Marhan ngeliat si Datu ini nendangin dia Sambil ketawa-ketawa Dia bilang tuh Pakai suara yang bukan suara Datu Akayo Bilang Baca terus Baca Saya ini hafal semua yang kamu baca Dan laki-laki ini Selalu baca apa yang kamu baca itu Sewaktu Menyembah saya Itu setan yang ada Di dalam Badan Datu Akayo ngomong kayak gitu Cuma Marhan tau Kalo ini setan cuman ngetes Ngetes mentalnya dia Dia terus baca tuh ayat kursi Dan selesai baca ayat kursi Marhan rengkut kepalanya Datu Akayo Disitu Datu Akayo Karena bacanya ayat kursinya Marhan Melemah Dibalikin tuh Sekarang Marhan posisi berdiri Datu Akayo Nunduk Disitu Datu Akayo gak sempet ngelak Dan Marhan bilang Mati kau Jin Kufar Tapi yang aneh Ini Datu Akayo Yang udah kesurupan Gak takut sama sekali Dia malah senyum Marhan lanjutin tuh Proses ruqiyah kan Dia baca tuh kan Surat Anas Al-Falak Al-Ikhlas Ini Datu Akayo Gak bergeming Dia malah nantangin Cuma segitu kemampuanmu Sosok yang merasuki Tubuhnya Datu Akayo ini Ngeliat ke arahnya Marhan Dan disitu Marhan Kayak Masuk rasa takut Cemas sama gelisah Dia Kayak ngerasain lagi nih Rasa sakit Ditegurkan dia Rasa takutnya Pas ngeliat Macem-macem penampakan Dan gangguan Di surau itu Pandangannya Marhan Kosong tuh Tiba-tiba Bacaan Quran dia berhenti Pegangan Di keningan Di keningan Datu Akayo ini Mulai melemah Dan Marhan sekarang udah duduk lemes tuh Keringetan segala macem Udah ngucur ke seluruh badan dia Ngeliat itu Ini Datu ketawa Dan dia bilang Sebesar apa kekuatan yang saya punya Dan rasa takut Penduduk desa ini Penduduk desa yang mana Wah Sontak Datu Akayo kaget tuh Langsung balik ke badan dia Beberapa meter di belakang dia Udah berdiri tuh Pak Darwis Dan banyak warga-warga desa yang lain Dan mereka semua Natap ke arah Datu Akayo Pake tatapan yang marah Disitu Pak Darwis bilang Kami sudah dengar semua Dan kami tidak akan terjebak Hal yang sudah kamu perbuat Selama tiga tahun ini Datu Terima kasih Darwis Kamu justru membawa banyak Tambahan kekuatan untuk saya Dengan para warga yang ketakutan itu Lebih baik mati sebagai seorang penolak kemungkaran Daripada hidup panjang Sebagai pengecut Dan penyembah setan Wallahi Kami punya Tuhan yang menjanjikan kami Ampunan dan surga Bagi siapa saja yang bertaubat La ilaha illallah Disitu para warga ikutkan La ilaha illallah La ilaha illallah Kayak mau perang nih Dan disaat yang bersamaan Beberapa warga itu ada yang Kecekik Dan disitu Datu ketawa Dan dia nantang Udahlah Lebih baik kalian hentikan Udah tiga tahun kalian selamat Jangan sia-siakan buat mati sekarang Tapi warga itu gak menyerah Walaupun udah ada yang kecekek Udah apa mereka tetep teriak La ilaha illallah Mereka maju tuh Semakin mereka teriak La ilaha illallah Semakin ada yang kecekek Tapi Pak Darwis bilang Terusin Biarin kita mati sekarang Yang penting pastiin Ucapan yang terakhir dari mulut kita itu adalah La ilaha illallah Warga makin Makin naik tuh kan Teriak lagi tuh La ilaha illallah Kecekek lagi Datuk Kayo Ngeliat itu Kayak gak percaya Karena yang dia pikir di awal Ini warga pada ketakutan sama dia kan Sama surau itu Tapi sekarang berubah Ini warga-warga udah pada berani mati Dan gak lama Warga-warga udah pada tumbang tuh Datuk ngira Itu awalnya bakal jadi Permulaan Kembalinya rasa takut ke mereka Tapi Dia salah Teriakan la ilaha illallah mereka Malah makin kenceng Tahlil sama takbir yang mereka teriakin Makin semangat Satu persatu Rasa takut mereka ke makhluk hitam Yang ada di dirinya Datuk Kayo itu Mulai pudar Sampai lama-kelamaan hilang Dan itu artinya Ini makhluk udah gak ada kekuatan lagi Datuk terus ngeliat tuh kan Ke arah tengahnya dia Yang semula Udah kenceng banget Keluar urat Strong gitu ya Pelan-pelan mulai hilang Mulai melemah Balik kayak semula Kekuatannya hilang Gak ada lagi Warga-warga yang takut sama dia disitu Karena panik Itu sosok hitam Merintain Datuk buat berdiri Dan lari Sementara itu Marhan terus tuh Nyaksiin warga-warga yang terus Ternyakin La ilaha illallah La ilaha illallah Cuma disini ada pertanyaan besar Dalam hatinya Marhan gitu Dia bilang Ini gimana Cara saya ngejar Datuk Apa saya masih punya kekuatan Buat ngeluarin makhluk itu Sedangkan kaki aja ini udah gak bisa berdiri Nah disitu dia sepintas keinget Sewaktu Dia lagi ngapalin surat Yang jadi surat favorit dia Yaitu surat Asajadah Jadi waktu itu dipondok Marhan lagi ngebaca itu surat kan Di masjid Dan disebelahnya itu ada Ustadz Sharon itu Yang merhatiin dia lagi baca Nah pas sampai di ayat 15 Surat Asajadah itu Karena itu ada Ayat Asajadah Yang artinya orang mesti sujud Yaudah Ustadz Sharon sama Marhan sujud Nah singkat cerita Setelah dia selesai Ngebaca surat itu Nginget tadi Ustadz Sharon juga sujud Marhan terus nanya Ustadz Kenapa Ustadz ikut sujud Padahal kan saya yang baca Apa kamu sudah baca Arti dari ayat sajadah Yang kamu baca tadi Bisa kamu rasakan Bagaimana agung Dan luar biasanya ayat ini Allah mengabarkan Orang-orang yang beriman Bahwa mereka akan tersungkur sujud Ketika dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Kepadanya Dan ayat ini Seakan-akan perintah langsung Bagi siapa saja Yang mendengar ayat ini Lalu Allah tutup dengan kalimat yang begitu indah Bahwa Tidak boleh ada kesombongan apapun Saat kita berhadapan dengan Ayat-ayat Allah Marhan langsung sadar disitu Pas dia lagi duduk Dia ngeliat ke arah Datuk sama warga Dan warga-warga itu Darah ngalir dari idung Sama mulut mereka Tapi mereka terus teriak La ilaha illallah Tanpa berhenti Mereka terus kejar itu si Datuk Sementara si Datuk ini makin panik Dan dia lari tuh Ngejauh ke arah belakang surau Atau ke arah hutan Dan disitu Pak Darwis perintahkan Kejar! Kejar! Tapi Cuma sebagian warga tuh Yang masih sanggup jalan Sementara selebihnya Mereka langsung duduk Dan ada beberapa juga nih yang pingsan Mereka semua ngelewatin Marhan tuh Termasuk Pak Darwis Yang ternyata Baru sadar Kalau Marhan masih ada disitu Dia bilang Temannya Niko Kamu gak apa-apa Istirahat Kami akan kejar Datuk Datuk Gak akan pergi kemana-mana Gak pake lama Marhan lari tuh Nyusul yang lain Pas itu juga Datuk Kayu udah sampe Di deket jamban Dan mau nyebrang nih Ke arah hutan Disitu Marhan tarik tafas panjang Dan mulailah Dia ngebacain Surat Asajedah Ayat 13 sampe 15 Pake suara lantang Disitu Ngedenger itu Badannya Datuk Kayu Seketika kaku Langkahnya berhenti Pas mau nyebrangin itu sungai Bibirnya gemeteran Badannya menggigil Tanda ketakutan yang besar Dan gak lama Tiba-tiba Datuk ngadep kiblat Dan dia sujud disitu Marhan terus jalan tuh Sambil terus Ngedeketin Datuk Kayu Dia bilang Takutlah Takut dan sujudlah Pada Allah Tuhan Semesta alam Kamu Saya Dan kita semua Itu gak ada apa-apanya Di hadapannya Itu sosok hitam Yang ada Di dalam dirinya Datuk Kayu Maki-maki dirinya sendiri Karena kayak Kehipnotis gitu loh Sama Bacaan Qurannya Marhan Sampai-sampai sujud disitu dia Datuk Kayu Coba berdiri lagi Tapi Marhan udah ada Di depannya dia Mukanya Marhan ini Udah dingin Dia pegang tuh Ubun-ubunnya Datuk Kayu Dan dia ngomong disitu Kamu tanya pada saya tadi Bagaimana cara Seseorang hamba Mencintai Dan takut pada Allah Secara bersamaan kan Dan kamu juga tanya Kenapa Allah Mengambil Apa yang kamu cintai Dan mengancam Orang-orang dengan neraka Allah ciptakan Kematian Dan perpisahan Agar hambanya Hanya boleh berharap Kepadanya Satu-satunya zat yang kekal Dan selalu ada Bukan pada makhluk yang akan mati Dan binasa Allah ancamkan orang-orang dengan neraka Agar seorang tidak bertindak Sewenang-wenang selama hidupnya Tapi Ini bukan bentuk Allah Menyengsarakan manusia Karena Allah juga memberikan janji Akan mengampuni seluruh dosa Orang-orang yang bertawabat Tanpa terkecuali Dengan sifat maha pemurah Dan maha penyayang Yang dia miliki Allah memberikan kita rasa takut Agar kita berharap Dan menggantungkan diri Hanya kepada dirinya Yang menciptakan rasa takut itu sendiri Ngomong kosong Kau manusia laknat Saya tawarkan waktu Untuk kamu Bertaubat Keluarlah dari tubuh orang ini Dan sembahlah Allah Jadilah jin yang taat Tidakkan Saya akan bawa orang ini sama saya Taubat kepada Allah Dan keluar dari tubuh orang ini Tidakkan Taubat Dan sembahlah Allah Saya tidak akan menyem Sebelum itu sosok yang ngerasukin Datuk kayu Selesaikan omongan dia Marhan tarik tuh Ubun-ubun Datuk kayu Dan sesuatu yang menyerupai asap hitam Itu ada di tangannya Marhan sekarang Yang terus dia pegang Dan gak lama ilang Datuk kayu Sekarang masih dalam keadaan duduk Cuma tatapannya udah kosong Cuma ngeliat Itu ke langit gini Sambil ngangak Dan gak lama Akhirnya si Datuk Pingsan disitu Di rumah sakit Piri Yang lagi tidur Kaget nih sama suaranya Reza yang gerak-gerak Pas dia liat Ternyata Reza ini udah ngebuka matanya Dan dia ngeliat ke arah Pak Piri Reza panggil-panggilin tuh Pak Piri kan Pak Piri Pak Piri Dan Pak Piri pun Duh Dia lega Karena Reza udah sadar Yang tandanya Pak Darwis udah berhasil Pak Piri langsung lapor tuh Ke perawat malam itu juga Nah sementara kita balik lagi ke surau Di sekitaran halaman surau Warga-warga yang tadi pada tumbang Pada pingsan Pelan-pelan satu persatu Mulai lagi sadar Mereka udah sadar Dan udah gak ada lagi Rasa sakit di tenggorokan Pak Darwis yang ngeliat fenomena itu Pakai mata kepala dia sendiri Pas Datuk Kayo itu tumbang Disitu Pak Darwis langsung meluk Marhan tuh Kenceng-kenceng Marhan terus bales pelukannya Pak Darwis kan Sekaligus minta maaf Atas omongan dia waktu itu Dan disitu Pak Darwis minta maaf juga gitu loh Minta maaf sama kalian Atas perbuatan saya selama ini Nah Ngede'er kata kalian Marhan baru sadar tuh Di antara orang-orang yang mulai bangun Termasuk Salma Cuma satu orang nih Yang masih belum gerak Niko Masih Tergeletak di tanah Panik lah Marhan kan Dia lari tuh ke arah Niko Dia bangunin itu sahabatnya kan Niko Niko Tapi Niko ini Mukanya bangun Dia malah bilang Diam Biarin saja saya seperti ini Mukanya saya bengkak Saya malu Ngedenger suaranya Niko Walaupun dia tengkurap di atas tanah gitu ya Bodo amat lah yang penting denger suaranya Marhan udah lega Sekaligus terharu Dia peluk tuh si Niko Sengaja diangkat Temuka bengkak dia kan Biar keliatan nih sama orang-orang nih Temen gue nih mukanya bonyok Disitu Niko berusaha keras Buat nutupin muka dia Pakai tangannya Di sisi lain Pak Darwis Ngedeket nih Ke arah badannya Datu Wak Kayu Yang masih belum sadarin diri Keadaannya Masih sama kayak Terakhir tadi Matanya kebuka Putih semua Mulutnya ngangak Disitu Ngeliat Datu Wak Kayu Itu emosinya Pak Darwis Muncak lagi Giginya udah Udah Gemertan tuh Ini kesempatan dia Buat ngebales Apa aja yang udah dilakuin Sama Datu Wak Kayu Ke Kak Miar Ke nenek Umi Sama Ke Reza Disitu Pak Darwis ngeluarin tali Yang dia simpen Di balik bungungnya Dan dia berencana buat Nyiksa Datu Wak Kayu Pake cara yang dia dulu pake Buat nghabisin Kak Miar Pak Darwis kalungin tuh tali kan Ke lehernya Datu Wak Kayu Yang udah gak berdaya nih Nah pas lagi ngelakuin itu Tiba-tiba Pak Darwis gak denger suara Kayak ada yang manggil-manggil dia Sontak Pak Darwis balik badan dong Dia ngeliat sekeliling Tapi Gak ada satu orang Yang ngadep ke dia Atau keliatan lagi manggil dia Tapi suara itu bilang lagi Di Surau Darwis Abis ngedenger itu Spontan Darwis Nengok deh Ke arah Surau Dan disitu dia ngeliat Kak Miar Udah ada disana Mukanya keliatan khawatir banget Khawatir sama apa yang mau dilakuin Pak Darwis ini Ke Datuk Kayu Pak Darwis cuma diem disitu Melihat Kak Miar dia nangis Karena disitu Kak Miar bener-bener keliatan sehat banget Dan disitu Sosok yang menjelma jadi Kak Miar ini Bilang Apa saja yang adik lakukan ke Datuk Itu tidak akan ada pengaruhnya Pada Kakak Lebih baik Adik maafkan Datuk Lalu berbanyak doa untuk Kakak Doakan juga Ibu Itu yang lebih kami butuhkan Daripada adik membalas dengan nyawa orang lain Pasti Kak Setelah ini Adik akan memperbanyak ibadah Dan mendoakan kakak serta ibu Disitu Kak Miar senyum Dan pelan-pelan bayangan dia Pudar-pudar dan hilang Lenyap dari pandangannya si Darwis Mau pakai Mi Atau kuasa Joe Pakai Mi boleh Banyakin ya Tante Hehehe Kamu ini Beli cuma 500 Tapi minta banyak Gak untung lah Tante Jadinya kalau begitu Hehehe Cepat makannya Sebentar lagi maghrib Pengajian bakal dimulai Oke Pak Ustadz Di surau itu Surau Nurul Fala Anak-anak kecil pada teriak-teriakan Pada lari-larian Ngasih tau temen-temannya nih Ngaji sebentar lagi Mau mulai Dan ngeliat Ustadz dateng Itu anak-anak satu persatu langsung lari-larian tuh Ngedeket ke arah Ustadz Dan mereka cumin tuh tangannya Si Ustadz ini ngebales Dia usah butuh kepala bocah-bocah Dan nyuruh mereka buat cepet siap-siap Dan anaknya itu langsung pada pergi tuh Ketempat budu Si Ustadz ini Terus jalan ke surau Dan dia ngeliat beberapa penjual makanan Yang lagi ngelainin anak-anak yang mau ngaji Dan juga orang dewasa disitu Nah salah satu pedagang makanan Itu nawarin si Ustadz ini Apa yang dia jual Ustadz Mau es tidak Atau apa saja boleh Pilih sini ayo Ah Tidak bu Terima kasih banyak Nanti kalau saya sudah haus Saya pasti kesana Habis itu Si Ustadz ini ngeliat jam Tinggal dua menit lagi nih Sebelum azan maghrib Udah ada beberapa anak nih Di dalam surau itu yang siap ngebentuk saf sholat Di barisan paling belakang Si Ustadz ini bilang Siapa ayo yang mau azan hari ini Hadiahnya nanti Ustadz beliin es teh manis tuh Di ibu-ibu Wah anak-anak itu pada semangat Pada saya Sayang gitu kan Nah si Ustadz itu milih-milih anak-anak itu kan Pada akhirnya dia mutusin buat milih Reza Kamu hari ini yang azan ya Dan disitu Reza Semangatnya menggebu-gebu Dia ambil mic Dia mulai tuh azan Nah Dari arah jalan kampung Kelihatan sekarang Dua orang Pakai baju serba putih Jalan ke arah surau Sambil gandengan tangan Mereka berdoa sapa Tuh setiap orang yang mereka temuin Sampai di surau itu Mereka berdoa pisah Karena Yang perempuan Mesti masuk lewat pintu perempuan Sementara yang laki-laki Masuk lewat pintu utama Masuklah ini laki-laki Kembali ke dalam surau Desa limobareh ya Mungkin mereka berdoa udah gelut nih Kayak biasanya Cuma Niko sekarang Mesti jaga image dia Karena dia sekarang Udah jadi guru ngaji Harus berwibawa Beberapa warga lain juga Ikut dateng tuh Nyambut azan Yang Reza kumandangin Di antara mereka itu Ada Pak Darwis Pak Piri Dan beberapa warga yang lain Mereka jalan tuh Dari seluruh Penjuru kampung Dan mereka semua ini Kelihatan bahagia Nah setelah jamah pada kumpul Iko mah dikumandangin Marhan masuk lah nih Ke sejadah imam Kayak biasa kan jadi imam Dia minta Jamah di belakang Buat ngerapiin saf Dan yang sholat waktu itu Itu sampai Keluar-keluar teras Rame Selesai sholat Marhan duduk tuh Ngobrol sama para warga Sementara Niko lanjut ngaji tuh Ngajarin anak-anak desa Hampir seluruh warga desa limobareh Itu sekarang ngaji di surau Nurul Falah Rutin tiap sore mau maghrib Kegiatan ngaji itu berlangsung Sampai azan isya itu dimulai Nah pas azan isya dimulai Mulailah mereka ini Sholat jamah lagi Diimamin sama Marhan disitu Setelah sholat isya selesai Barulah Anak-anak pengajian Dan warga-warga itu bubar Ke rumahnya masing-masing Nyisahin Marhan Niko Sama Salma di surau itu Mereka ngobrol-ngobrol lah Niko nanya Jadi Besok kalian akan ke Jakarta Iya Akan ada pengarahan dulu disana Lalu Minggu depan kami berangkat ke Mesir Syukurlah Nggak usah sedih gitu dong Alah Siapa juga yang sedih Saya Bagaimana saya nggak sedih Harus pisah sama orang yang sudah bantu saya sejauh ini Makasih Nick Makasih Aduh Kamu ini Jengeng sekali sih Salma Ngeliat dua orang sahabat ini Pelukan gitu ya Ikut nangis terharu Karena jujur aja Salah satu alasan kenapa Marhan bisa mendapatkan Salma gitu ya Itu karena bantuannya Niko Sampai-sampai Pernikahan mereka berdua itu Minggu lalu Yang secara sederhana di KUA gitu ya Niko sama kedua orang tuanya itu masih terlibat banyak Buat nyiapin semua hal yang Marhan butuhin Termasuk njemput Pamannya Salma Yang Lokasinya itu lumayan jauh Buat jadi wali nikah Disitu Marhan sama Niko pelukan lama tuh Mereka berdua nangis tuh abis-abisan Ape basah itu baju koko Sampai akhirnya Niko bilang Janji sama saya Jangan tergelincir lagi Kalau kamu ada disana Jaga Salma Jaga imanmu Pulang Dalam keadaan tetap sebagai orang yang saya kenal seperti sekarang ya Sialan Jangan makin bikin ini sedih Kamu juga harus terus istiqomah Sama niatmu jadi guru ngaji Cetak para penghafal Al-Quran Dari anak-anak yang kamu ajar disini Dan jadi keran-keran pahalamu Sampai meninggal kayak yang kamu mau Pasti Han Han Siapa Han Iyo Beruk Nik Kamu bener Bersedia jaga datu Kalau enggak Akan saya usahakan bawa beliau Iya Kamu dan Salma Tenang saja ya Pak Darwis dan orang-orang di kampung ini Akan memantaunya Justru kamu yang akan kesulitan Kalau datu ikut Minta doanya saja Semoga keadaannya cepat pulih Kalau kamu tetap mau bersama bapak disini Kamu masih bisa bilang sekarang mah Saya enggak masalah kok Bismillah Iya Han Aku Tetap sama pendirianku Aku ikut sama kamu Dan bapak Aku rasa akan lebih baik bapak tetap disini saja Keluarga bapak juga setuju Buat ngerawat bapak nantinya Mar Han cuma ngangguk disitu Dia tahu Kalau bakal berat nih Ninggalin si Datuk Kayu Dalam keadaan yang sekarang Karena Datuk Kayu sekarang tuh udah kayak orang stres Orang depresi Sering ngajak ngomong benda mati Kayak remote nih diajak ngomong sama dia Dan Omongannya tuh suka ngablu Meskipun dia sekarang udah gak ngenugin orang lain lagi Kebaikan Datuk Pas masih sehat dulu Pas masih belum terobsesi sama Buat ngekidupin istrinya Itu masih ngebuat orang-orang segan sama dia Halo Nick Gimana? Masih terus keluar Astagfirullah Eh sudah Tidak usah dimandikan ulang Pakai saja kafan yang itu Meski berdarah-darah Baiklah Kamu disana tenangkan Salma ya Saya tidak bisa kasih foto Datuk yang sekarang Biarlah Salma mengingat Datuk Sewaktu sehat dulu Iya saya paham Ini Salma masih sama saya Dia nangis dari tadi Dan baru tidur Ya sudah Saya selesaikan ini Doakan semuanya lancar Amin Makasih Nick Assalamualaikum Ya Ruk Waalaikumsalam Para warga lain Nunggu aba-aba tuh Dari si Niko ini Tentang apa yang mesti dilakuin selanjutnya Disitu Niko narik nafas panjang Dia bilang bismillah Terus dia ngasih instruksi Kita coba jahit mulutnya Agar darahnya Setidaknya Tidak keluar sebanyak ini lagi Oke teman-teman Itulah akhir dari cerita Surau Gimana Apakah ada yang menangis Karena Di belakang kamera Ada yang nangis nih Aduh ya Terima kasih sekali lagi ya Buat MWV Mystic Yang udah ngasih gue kesempatan Buat ngebawain cerita Lagi-lagi cerita yang gak kalah keren Jadi cerita kemarin Yang terakhir gue bawain tuh Bukit Orang Bunian Buat kalian yang mungkin Ngerasa cerita ini panjang banget Emang pak Ini cerita paling panjang Yang pernah gue bawain Di channel ini Jujur Gue kemarin Bener-bener jaga tuh Makan sama minum gue Jangan sampe suara gue hilang nih Kalo hilang gue bisa namuk masa nih Gak bisa cerita kan Tapi oke lah Jangan lupa kalian mampir ya Ke social media MW Mystic Dukung dia Supaya dia bisa bikin lagi Bisa nulis lagi Cerita-cerita yang keren Dan banyak pelajaran Yang bisa kita ambil Oke Sebelum kita berbisa Jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe Sampai kalian gak ketinggalan Cerita-cerita horror selanjutnya Seri kayak gini Gue Joe Sampai ketemu di Cerita selanjutnya Sampai ketemu di